Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-09 Semua mati ditujukan kepada Shin Chie, ke arah kakinya Malah Ye Chin sudah bersiap, andai kata Lu Jie Sian Seng kembali totok dengkul orang Dia hendak turun tangan guna bantu sute itu, sesudah mana, mau dia terus serang musuh Jumawa itu Selagi kakinya Shin Chie bergerak maju, cepat luar biasa, Lu Jie Sian Seng pun geraki huncuenya untuk dipakai menyerang, seperti tadi dia totok dengkulnya Hie Bin Akan tetapi si anak muda ini cuma menggertak, selagi tangannya si mahasiswa bergerak, dia pun segera tarik pulang kakinya itu, dengan begitu totokan Lu Jie Sian Seng mengenai sasaran kosong Justru di saat itu pemuda kita menyapu pula dengan kaki kirinya itu, yang tadi ia tekuk balik, maka sekejap saja, emas potongan itu kena tersempar Sampai di situ, Shin Chie tidak lantas berhenti Sebaliknya, dia bergerak terus Kembali kaki kanannya menyambar Lu Jie Sian Seng menjadi mendongkol sekali, dia totok bebokong orang Shin Chie egos tubuh ke kanan, sambil membungkuk, sembari berbuat demikian, tangan kirinya menyambar Ia berhasil menyampok ke kanan kepada emas itu di saat kakinya Lu Jie Sian Seng diangkat, karena untuk totok si anak muda, ia mesti bergerak Bergerak terlebih jauh, Shin Chie kerjakan kaki kirinya Ia mendahului, akan gunai ketika selagi tubuh lawan itu digeser, kakinya diangkat Ini kalipun ia berhasil karena emas tersempar, disambut oleh tangan kanannya Dalam tempo yang pendek, tiga potong emas tersimpan dalam tangan baju yang kanan dari anak muda ini Sesudah mana ia berdiri dengan tenang Aku hendak ambil semua emas ini, berkata dia Lu Lo Chiang Pue Toh menetapkan janji kata-kata ini ditutup dengan satu gerakan yang sebat Selagi orang tunggui jawabannya Sian Seng itu, sedangnya si Sian Seng sendiri belum sempat menjawabnya Semua orang kagum, karena tahu Tau Sien Chie sudah kantongi semuanya sepuluh potong emas itu Malah orang-orang Liong Ye Upang dan Cio Liang Pue serukan pujian mereka tanpa merasa Mukanya Lu Chie Sian Seng jadi merah padam, tanpa bilang suatu apa Tangan kirinya lantas melayang, menyambar si anak muda, menyusul mana Kaki kanannya menjejak ugal-ugalan kaki Sien Chie Inilah serangan istimewa menurut ilmu silat H.O.O. Kun Sien Chie berkelit dari dua-dua serangan itu, kapan ia lantas didesak, ia cepat mundur Ia lihat lawan itu geraki kedua tangannya, kedua kakinya, tubuhnya dipasang mendak, dibangunkan berdiri Itulah gerakannya burung H.O.O. menyambar-nyambar Menghadapi ilmu silat lawan yang luar biasa itu, Sien Chie tidak berani rapatkan diri Ia main berputaran, untuk setiap kali menyingkir Secara begini, diam-diam ia bisa perhatikan sesuatu serangan atau gerakan lawan itu Makin hebat ia diserang, makin cepat ia luputkan diri Lu Chie Sian Seng lihat orang selalu menyingkir, tak berani lawan dekati dia Dia percaya, bocah itu cuma gesit tubuhnya, kepandaian silatnya tidak seberapa Dengan sendirinya, dia jadi memandang enteng, hingga sembari berkelahi, dia tertawa terbahak-bahak Lupa dia bagaimana tadi emasnya telah disambar dengan kecepatan istimewa Begitulah dia gunai kesempatan untuk sedot huncuenya, akan kepulkan asapnya Selama berputar-putar, Sien Chie mulai mengerti ilmu silat lawan itu Dari itu ia girang sekali menonton kejumawaan lawan, bertempur sambil sedot huncuenya dan kepulkan asap Secara mendadak dia merangsak mendekati, tangan kirinya diulur ke batang hidung lawan kepala besar itu, untuk disampok Lu Jie Sian Seng terperanjat Inilah serangan yang ia tidak sangka-sangka Tapi ia tidak mau berlaku ayal-ayalan, sambil gelit hidungnya Ia pun menangkis dengan huncuenya, yang ia lekas-lekas geraki dari bawah ke atas Sien Chie tidak singkirkan kepalanya dari serangan huncuenya itu Ia buka kepalanya, ia sambuti senjata lawan itu dengan satu sambaran, untuk menyekal Oleh karena Lu Jie Sian Seng sedang menyerang, tak sempat ia tarik pulang huncuenya itu Ia kaget, segera ia menarik dengan keras Inilah apa yang Sien Chie duga Selagi si Sian Seng menarik dengan keras, untuk mana dia pakai kedua tangannya, dia bikin iga kanannya kosong Ketika yang baik ini tidak disiasiakan lagi oleh si anak muda Sebat luar biasa, ia menotok ke jalan darah Tian Hu Hyat Lu Jie Sian Seng terkejut sesudah kasih, tahu-tahu dia rasai tubuhnya sebelah kanan gemetar dan habis tenaganya, hingga huncuenya terlepas di luar keinginannya Selagi begitu, Sien Chie dia ceng-ceng tertawa hi-hi-hi-hi Ia senang lihat si nona bergirang, lantas saja ia sodorkan huncue ke arah mulutnya lawan itu Tapi yang ia sodorkan bukan ujung huncue piranti menyedot, hanya ujung tempat tembakau, yang apinya sedang menyala, sebab baru saja tadi disedot pemiliknya Lu Jie Sian Seng sedang tercengang, ia kaget ketika api membakar kumisnya, sampai mengeluarkan asap Sute, jangan bersendagurau Uye Chin teriaki adik seperguruan itu Diam-diam ia kagumi keliahayan Sute itu Sien Chie tarik pulang ujung huncue, untuk ditiup apinya, tapi justru karena ini, sebab ia meniup dengan keras, api meletik berhamburan, abu tembakau turut terbang juga, hingga antaranya ada api yang menyambar muka Lu Jie Sian Seng Menampak demikian, Uye Chin lompat ke arah orang Sulu itu Tak dapat ia tak tertawa memandang kejadian lucu itu, akan tetapi lekas-lekas ia totok jalan darahnya si lawan, yang sudah tidak berdaya disebabkan totokannya Sien Chie Di sebelah itu, ia sambar huncue dari tangan Sien Chie, untuk dikembalikan pada pemiliknya, ia jejalkan di tangannya dia itu Lu Jie Sian Seng masih tercengang ketika ia lihat semua orang memandang dia sambil tertawa, tidak tempo lagi, dia lemparkan huncue-nya, lantas dia memutar tubuh, untuk lari pergi Eng Chai memburu kawan itu, yang ia sambar tangan bajunya, untuk ditarik, buat dicegah kepergiannya, akan tetapi Lu Jie Sian Seng tolak dia hingga dia terpelanting terhuyung-huyung Tak hentikan tindakannya, kawan itu lari terus sehingga di lain saat dia sudah menghilang Pihak Cio Liang Pei saksikan liahainya Sien Chie, mereka kagum tetapi tidak kaget, memang mereka tahu pemuda ini tak dapat dibuat permainan, tidak demikian pandangannya pihak Leong Ye Upang Mereka ini pandang jagonya, Lu Jie Sian Seng bagaikan malaikat, tidak tahunya sekarang, satu bocah permainkan dia mirip sebagai anak kecil Uye Chirin sendiri kagumi Sutei itu, akan tetapi dia bukan melainkan kagum saja, berbareng ia heran Sutei itu menotok jalan darah, ia tahu itu Itulah Totokanit Chie Sian atau satu jeriji dari Hoa Sanpei Yang aneh adalah caranya Sien Chie berkelit, berputar-putar, demikian juga caranya diakower emas untuk dilemparkan masuk ke dalam saku maju Itulah pelajaran yang ia tidak pernah dapatkan dari gurunya Tidak mungkin suhu sayangi ini murid bungsu dan karenanya dia diajarkan ilmu yang berbeda-beda, pikir ia Itu adalah gerakan yang berlainan sekali dengan semua gerakan ilmu silat Loa Sanpei Hie Bin adalah yang merasa paling aneh, karena ia tidak sempat lihat bergeraknya tangan si anak muda, si paman cilik itu Dan Ceng Ceng dan Siow Hwi, mereka tertawa hahaha hingga mereka merasai perut mereka mulas tanpa sakit, saking lucunya pemandangan barusan itu Uye Chin ketek pula suifua, terus dia kata, tadi telah dijanjikan, kalau tiga potong emas yang diinjak dan ditindih dapat digeser, semua emas itu akan dikembalikan kepada kami Maka itu di sini aku haturkan banyak-banyak terima kasih ia terus saja beri hormat Lalu ia titahkan Hie Bin, punguti semua emas itu memang, selagi Sin Cie hendak layani Lu Jie Sian Seng, semua potongan emas telah dikeluarkan dari dalam tangan bajunya Eng Chai saksikan Hie Bin hendak pungutuang, kedua matanya bersinar di antara berkilauannya emas itu Mana ia rela membiarkan harta itu terjatuh ke dalam tangan lain orang? Maka ia maju untuk terus tolak tubuhnya Hie Bin, hingga dia ini mundur dengan sempoyongan Eh, apa kau mau tanya Hie Bin, dengan gusar? Apa kau juga hendak coba-coba menampak demikian, Uye Chin maju Hie Bin, mundur ia serukan Terus ia kasih hormat pada Eng Chai, pada siapa, sambil tertawa, ia bilang, selamat berbahagia Cuan, tokomu itu apa mereknya? Cuan biasanya berdagang apa? Pasti sekali kau peroleh kemajuan hingga meluas keempat penjuru lautan dan hartamu berjumlah besar Sampai memenuhi tiga sungai Uye Chin ini memang asal saudagar Dia adalah seorang jenaka, maka itu sekalipun sedang menghadapi pertempuran Dia masih sempat ngoceh tidak keruan Siapa bergurau denganmu Eng Chai membentak dengan murka? Aku adalah Eng Chai, ketua dari Liong Ye Upang Aku masih belum belajar kenal dengan si dan namamu Si Won Seku yang rendah ada Uye dan namaku Melainkan satu huruf Chin, Sahut Toa Suheng dari Sin Chie Itulah huruf Chin yang berarti tulen, tulen yang tidak ada keduanya Harga barang-barangku adalah harga tetap tulen Hingga barang seharga satu cel tidak nanti aku jual dengan satu cel satu bun Sedang pembeli anak kecil dan tua, tidak nanti aku perdayakan Cuan berdagang apa? Sukakah kau membantu dengan berhubungan dengan Ku Eng Chai Sebal dengan ocahan itu? Ia jadi semakin mendongkol dan gusar Ambil senjataku dia berseru kepada rombongannya Lantas salah satu orangnya bawakan tumbaknya yang besar Ia sambuti itu, untuk segera ditarik ke belakang Lalu diteruskan menikam orang di depannya Uye Chin lompat berkelit ke kiri Ayo dia berseru Kami orang dagang, emas itu tak suka Kami tidak mendapatkannya Dia lantas simpan pesawat hitungnya Dia membungkuk akan punguti emas di lantai Gou Chou Insaforang ini Liyahai dan Eng Chai bukan tandingannya Tetapi juga mereka tidak sudi kehilangan emas itu Maka Beng Gie dan Beng Gou segera lompat maju ke dalam kalangan Untuk punyakan uang tak demikian gampang mereka berseru Uye Chin lihat rangsekan hebat Sambil mendak, ia menggeser ke kanan Dari sini tangan kirinya dipakai menyerang dengan pukulannya Keng Tek Wapian atau Utaik Yong menggantung Ryung Ini adalah serangan dari samping Serangannya Beng Gie dan Beng Gou adalah turut runtunan Eng Gou Heng Tin Mereka tampak bahaya, tidak aja lagi Mereka mundur sendirinya Tapi justru mereka mundur Beng Tat dan Beng San menggantikan maju Dengan tangan kanan Beng San tangkis serangannya Uye Chin tadi Sedang Beng Tat hajar bebokong lawan Sejak Uye Chin keluar dari perguruan dan berkelana Belum pernah ia menemui tandingan yang lihai Dan walaupun ia suka bergurau Ia teliti dan hati-hati Inilah sifatnya yang membuat ia belum pernah gagal Barulah sekarang, menyerbung Gou Heng Tin Ia menghadapi lawan-lawan yang tidak boleh dipandang ringan Ia bisa egos tubuh dari serangan Beng Tat Atau kedua lawan itu mundur Lalu Beng Siye menyusul serang ia Begitu selanjutnya Lima saudara itu maju dan mundur saling ganti Sebentar berdua Sebentar sendiri Hingga kendatipun mereka cuma berlima Gerakan mereka mirip dengan gerakan beberapa puluh orang Mau atau tidak Tong Pitya Suifua menjadi terkejut Ia tidak mengerti Ilmu berkelai-kel apa itu yang lawan-lawannya gunai Benar-benar serangan mereka Atau lebih benar pengurungan mereka Merupakan sebagai tin, barisan istimewa Kalut serangan itu tapi rapi maju dan mundurnya Sesudah melayani sekian lama Tanpa ia bisa serang secara berarti kepada musuh-musuhnya Atau satu di antaranya Uye Chin lantas ubah sikap Iyalah ia berlaku tenang Ia tempatkan diri di tengah Ia sambut sesuatu serangan Tidak mau ia balas merangsak Tentu saja Dengan begini Ia jadi kena dikurung Eng Chai Girang sekali mendapati Orang kena di kepung Cuma bisa belah diri Tidak bisa membalas Ia anggap ini adalah ketikannya Untuk ia turun tangan terlebih jauh Maka ia tunggu saatnya Lalu ia menusuk dengan hebat Dengan serbuan lengcoa pokie Atau ular menubruk Salah satu ilmu silat tumbak yeo oki chio Ilmu tumbak keluarga yo Ia menikam berbokong Uye supeh Awas berseru siao hui Memperingeti Nona ini kaget atas bokongan itu Uye Chin adalah murid kepala dari bok Jin Cheng Dia telah wariskan ilmu silat loasan pei Coba lima saudara pun tidak gunai Ngo Heng Tin Walaupun mereka mengepung berlima Tidak nanti mereka berhasil Demikian pun bokongan Eng Chai Tak peduli dia menjadi ketua Liyong Ye Upang Begitu lekas serangan sampai Mendadak Uye Chin putar tubuhnya Berbareng dengan itu Tangannya pun bergerak Tepat sekali Tumbak kena ditangkis Sambil terus dicekal Itu adalah gerakan ilmu silat tangan kosong melawan senjata Yang sukar dijakinkannya Tapi Uye Chin tekah berlatih beberapa puluh tahun Maka begitu lekas dapat menyekal Dia terusi membetot tumbak itu Berbareng membetot lawan Dia pun menoleh ke samping Sambil dengan tangan kirinya menangksi serangan Beng San Sedang kaki kanannya digeser setengah tindak Guna menghindari jejakan Beng Gie Yang datang dari belakang Menyusul betotannya Uye Chin Eng Chai terdengar menjerit keras Dia tak mau lepaskan tumbaknya Maka itu tubuhnya kena terangkat naik Terlempar melewati kepala orang Terus jatuh terbanting di lantai Akan tetapi jeritannya bukan disebabkan terbantingnya itu Hanya selagi dia terbetot Ketika tubuhnya mendekati Uye Chin Lawannya ini lepaskan tumbak yang dicekal Pundaknya kiri dipakai Menggempur hingga kanan lawan Hingga ketua Leong Ye Upang itu Merasakan sakit hebat sampai kesumsumnya Segera beberapa orang Leong Ye Upang Maju untuk tolongi ketua itu Dalam rombongan Leong Ye Upang itu Ada ketua mudanya Bupang Cuka H.U.K. Lian Murid kepala Eng Chai yang bernama Bun Hoa Dan murid kedua bernama Ciotong C.O.U Mereka ini jadi sangat gusar Hingga tanpa bilang suatu apa Mereka lompat menyerang Uye Chin layani tiga musuh baru itu Baru beberapa jurus Ia telah berhasil membanting mereka satu demi satu Malah Bun Hoa patah lengan kanannya Hingga dia terluka parah Setelah itu Tidak ada lagi orang Leong Ye Upang yang berani maju Maka selanjutnya Uye Chin terus melayani Gero C.O.U dari Cio Liang Pei Pertempuran seru sekali Hingga ke enam orang tertampak Bagaikan bajangan saja yang saling sambar Ada kalanya Uye Chin dapat lolos dari kepungan Atau segera ia terkurung pula Saking gesitnya kelima lawan Yang kelep pengepungannya tak pernah menjadi rancu Benar hebat Memikir Uye Chin akhirnya Sesudah lama juga ia berkelahi dengan tidak ada hasilnya Tidak pernah ada satu di antara musuh yang dapat ia serang Mau atau tidak Ia sibuk sendirinya Juga lima saudara Un menjadi heran dan kagum Tidak mereka sangka lawan ini Yang mirip dengan satu pedagang atau orang biasa saja Demikian lihai Sudah di kepung hebat Pembelaannya tetap rapat dan rapi Selagi pertempuran berlangsung makin seru Uye Chin lihat tegas kele penyerangan lawan-lawannya Ada kalanya seorang hendak menendang Atau mendadakan dia berkelit ke sampung Dari mana menyeranglah lain kawannya Ada waktunya seorang mementang kedua tangan untuk kerangkul dia Hingga dia mesti mundur Atau dari belakangnya Satu kaki mendupak dia Selagi penyerangan lawan jadi semakin hebat Macamnya serangan pun bertambah beraneka warna Hal ini membuat ia jadi repot Maka untuk tidak menempuh bencana sia-sia Mendadakan ia keluarkan seruan panjang Kedua tangannya lantas keluarkan pit dan swifo Di dalam hatinya dia pikir Kamu berlima Aku sendirian Tidak ada halangannya akan aku gunai senjata Maka itu sekarang selagi menyerang Saban-saban ia cari jalan darah lawan-lawannya Belum terlalu lama Lima saudara Un telah menjadi repot Maka mereka tidak sudi men sia-siakan tempo Dengan mendadak Un Beng tak berseru dengan suitannya Un Chong dan Un Lian yang mengerti tanda dari ketua itu Dengan bergantian mereka lempar-lemparkan Gegamannya masing-masing ketua itu Yang menyambuti dengan baik Hingga selanjutnya mereka juga bersenjata semua Hingga karena itu Golokong Toho Ruyung Joampian Tongkat besi dan lainnya Saling sambar Pertempuran kali ini berlanjut Tidak saja lebih seru malah terlebih berbahaya Sebab semuanya menyekal senjatanya masing-masing Dari itu Para hadirin menjadi tercengang Mereka gembira tapi hati mereka berkedutan Cui Hiebin sibuk bukan main melihat gurunya terancam Bahaya kepungan yang sangat kuat itu Ia tahu ia tidak punya guna akan Tetapi ia sayang sekali burunya Maka dengan melupakan segala apa Ia berseru dengan putar goloknya Ia lompat untuk menyerbu ke dalam minggu hengtin Ia baru loncat tiga tindak Atau di depannya ada berkelebat satu bajangan Yang tangannya segera menekan pundaknya Ia kaget Ia ayun goloknya Untuk membacok Tapi apa mau Tekanan orang itu begitu berat Sehingga ia tak sanggup geraki pundaknya Cui to aku Tak dapat kau pergi Sia-sia kau antarkan jiwamu Demikian satu suara cegahan Kapan pemuda si Cui ini mengawasi Ia kenali Shin Chiei sebagai penghalang itu Tadi ia telah saksikan pemuda itu Pecundang ngilu Jiei Sian Seng Masih ia kurang percaya akan kegagahan orang Tetapi sekarang barulah ia menginsafi Tenaganya yang besar luar biasa Tak dapat ia tak dengar kata lagi Shin Chiei tarik pulang tangannya Yang seraya terus berkata Jangankan sibuk Gurumu masih sanggup layani mereka Lantas anak muda ini awasi pula pertempuran Sedang hiabin terpaksa berdiri melongo Untuk turut menonton terus Shin Chiei perhatikan jalannya pertempuran Tapi kadang-kadang ia dongak ke atas genteng Di waktu begitu agaknya dia berada dalam kesulitan pikiran Segera Siow Hwi datang mendekati Engko Shin Chiei pergi tolongi Uye Supeh Kata nona ini Berlima mereka kepung satu orang Sungguh mereka tak tahu malu Shin Chiei tidak menjawab Dengan satu gerakan tangan Ia suruh nona itu mundur Siow Hwi tidak dapat muka Ia mundur dengan lesu Ceng-ceng saksikan lagaknya nonaan itu Diam-diam ia bergirang Selama pertempuran berjalan dengan seru itu Uye Chin tidak pernah berhasil dengan piknya Dengan suifoannya Untuk menotok atau sambar senjatanya lawan Malah senjata mereka tidak pernah bentrok satu dengan lain Lima saudara itu singkirkan bentrokan Sebagaimana Uye Chin pun tak inginkan itu Lagi sesaat Sekonyong-konyong Shin Chiei Lompat menghampiri Siow Hwi Adik Siow Hwi Maafkan perbuatan tadi Kata dia Tadi aku sedang memikirkan sesuatu Sekarang aku berhasil memecahkan pikiranku itu Di saat sebagai ini Apa masih ada soal memaaf Jawab si nona Lekas kau pergi Bantu Uye Chin Chiei Tertawa Aku telah berhasil memecahkan pikiranku Aku tidak khawatir lagi katanya Kau benar aneh Kenapa kau tidak berdakan urusan enteng dan berat Penting dan tidak penting Kalau ada kesukaran Apa kau tidak bisa tunggu sampai pertempuran sudah selesai Baru kau memikirkannya pula Tanya Siow Hwi Kembali Shin Chiei tertawa Yang aku pikirkan justru ada soal pertempuran ini sahutnya Aku pikirkan bagaimana aku bisa pecahkan barisan Ngo Heng Tin ini Apakah kau tidak dapat ingat atau lihat bagaimana senjata mereka tidak pernah bentrok satu pada lain Aku pun herani itu Jawab Siow Hwi Pokoknya Tin mereka ada kecepatan Shin Chiei menjawab Sesuatu bentrok senjata berarti mensiasiakan tempo Maka itu Untuk melawannya Guna memecahkan Kecepatan juga yang dibutuhkan Kita mesti menangkan kecepatan mereka itu Baru kita akan berhasil Mereka telah terlatih sempurna Mereka sangat gesit Bagaimana dapat kita lombainya tanyanya Shin Chiei bersenyum Lihat saja Aku akan coba-coba sahutnya Ia menoleh pada Siow Hwi dan berkata Coba pinjamkan aku tusukan rambutmu Siow Hwi loloskan tusukan rambutnya yang terbuat dari batu pualam dan serahkan itu Shin Chiei menyambuti Ia dapatkan satu tusuk konde yang bagus sekali Aku akan gunai tusuk konde ini untuk layani mereka Katanya Hie bin dan Siow Hwi tertawa Mereka anggap orang lagi main-main Tidakkah tusukan batu kemala itu regas sekali Gampang patah Bagaimana itu dapat dipakai sebagai alat senjata Shin Chiei tidak ambil mumet Dua orang itu terheran-heran Ia hanya awasi pertempuran Lalu ia teriaki Toa Su Hengnya itu Toa Su Heng Su Teo menciptakan itbok Maka injaklah kian kiong dan jalan di kamwe itulah istilah-istilah dari pet kuah Uye Chin dengar itu Ia melengak sendirinya Tak dapat ia lantas mengerti itu Tidak demikian dengan Un Sieng Golo Lima ketua keluarga Un itu Mereka ini terperanjat Hi, kenapa bocah itu bisa ketahui rahasia Gau Heng Tin pikir mereka Mereka anggap temponya terlalu singkat untuk menginsafi itu Shin Chiei tidak perdulikan kakak seperguruan itu mengerti atau tidak Kembali ia perdengarkan suaranya Toa Su Heng Fiah Hoh menakluki KHA Tim Maka jalanlah di Chin Kiong Keluar dari Li Wye selama pertempuran yang telah berjalan lama itu Uye Chin pun gunai pikirannya Sebab ia dapat kenyataan Secara keras Secara halus Masih ia tak dapat pecahkan Nying Gou Heng Tin Ia ingat lawan-lawannya kurung ia menuruti garis-garis pat kuah Akan tetapi beberapa kali ia sudah coba mendobrak Saban-saban ia gagal Tapi setelah dengar suara Sutei-nya yang kedua kali Ia pikir pula Baik aku mencoba Ia ambil putusan Ia lantas menunggu Sebentar kemudian Datanglah saat yang baik Dengan tiba-tiba ia ambil jalan Chin Kiong Untuk keluar dari Li Wye Dan ia berhasil Ia dapatkan satu lowongan Segera ia hendak nyeplos Mendadakan Shin Chie serukan pula Jalan ke Kiong Wye Jalan ke Kiong Wye Di kedudukan Kiong Wye itu ada menjaga dua saudara Un Beng San dan Beng Chie Tapi Uye Chin percaya Sutei-nya itu Ia tidak mau sia-siakan waktu Tanpa berpikir lagi Ia menerjang ke arah Kiong Wye itu Beng San dan Beng Chie baru menjaga Lantas mereka mesti pecah diri Untuk lowongan mereka diisi oleh Beng Tat dan Beng Go Itu adalah menurut kera-kera kepungan mereka Justru mereka hendak memecah diri Di saat itulah Uye Chin menerjang ke arah mereka Maka itu Selagi lowongan sedang terbuka Uye Chin gerak ipitnya dan alat penghitungnya ke kiri dan kanan Untuk cegah dua saudara itu merintangi dia Dia berlompat dengan luar biasa pesat Hingga tahu-tahu dia sudah lolos dari kurungan Dan segera berdiri di danting Sin Chie Lima saudara Un tercengang Lekas-lekas mereka undurkan diri Akan berdiri berbaris Nampaknya mereka menyesal Tapi Un Beng Tat segera bicara Kau bisa lolos dari Ngorong Heng Tin Kepandayanmu bukan kepandayan sembarang Kata ketua Ngorong Chieo dari Chieo Liang Pei Apakah Chuan ada dari Hoa San Pei Bagaimana Chuan membahasakannya terhadap Loh Chiam Puei Bok Jin Cheng Begitu lekas ia sudah merdeka Kumat pula kejenakaannya Uye Chin Begitulah ia tertawa gelis seorang diri Bok Loh Chiam Puei itu adalah guruku yang bijaksana Ia menyaut Kenapa? Apakah aku sebagai murid telah membuat malu kepada guruku itu? Beng Tat tidak guberis orang menggoda dia Pantas, pantas katanya Memang aku telah lihat Ilmu silatmu ada dari Hoa San Pei Uye Chin tidak hiraukan pengutaraan itu Dia kata Kita sudah bertempur Kamu berlima telah kepung aku satu orang Aku tidak sanggup pukul rubuh kepadamu Kamu sendiri tidak mampu jambak kepadaku Inilah dia yang dibilang Kera berdagang yang maha adil Atau setengah kati itu ialah delapan tel Sekarang bagaimana hendak diaturnya dengan emas ini Ia tidak tunggu jawabannya Ngo Che O Ia menoleh kepada Eng Chai Ketua Leong Ye Upang Dan kata Chuan Saudagar Perhubungan dagang kita berdua Sudah putus pembicaraannya Mengenai emas ini Bagianmu sudah tidak ada lagi Eng Chai malu sekali Ia insaf tak dapat ia lawan dia itu Akan tetapi ia toh menyahuti Orang si Uye Jangan kau tekebur Nanti datang satu hari Yang kau toh bakal terjatuh dalam tanganku Uye Chin tertawa Dia kata Jikalau di toko Chuan ada lain barang lagi Silakan berhubungan dengan toko ku Perkara rugi tidak menjadikan soal Kita toh ada langganan-langganan lama Perkara harganya barang Kita nanti boleh damaikan pula secara istimewa Bukan kepalang mendongkolnya ketua Leong Ye Upang Berkelahi di akalah Adu mulut pun ia tak ungkulan Maka dengan terpaksa Ia ajak rombongannya ngeloyor pergi Rombongannya Beng Tat juga tidak Perdulikan berlalunya orang-orang Leong Ye Upang itu Beng Tat sendiri lantas kata Kepada lawannya yang tangguh itu Melihat kepandaian kau Kau adalah seorang gagah dari zaman ini Maka mengenai emas ini Dengan memandang kepadamu Aku hendak atur begini Kami suka menyerahkannya separuh Jago Chio Liang Pei ini Takut juga terhadap Hoa San Pei Ia jadi tak ingin menambah musuh Ia anggap pertimbangannya itu pantas Uye Chin tertawa Coba uang ini ada kepunyaanku sendiri Jawabnya Walaupun sekarang ada masa tidak aman Dan mencari uang bukannya gampang Asal sahabat membutuhkannya Tak halangannya untuk diambil semua sekalipun Akan tetapi aku harap saudara mengetahuinya Uang ini ada uang belanja tentaranya Giamong Muridku yang tolol ini diberi tugas mengantarnya Emas itu kena diambil oleh orangmu Saudara Maka kalau sekarang aku pulang dengan tidak bersama emas yang utuh Bagaimana aku dapat memberi tanggung jawabnya Belum lagi Beng tak beri penyahutan Beng Gia sudah tak dapat kendalikan diri Untuk kembalikan emas kepadamu Itu pun boleh serunya dengan murka Tapi mesti dengan dua syarat Jikalau barang ada harganya Suifua boleh dikeluarkan untuk menghitungnya Kata Uye Chin dengan tenang Bukankah segala apa dapat didamaikan? Bukankah tak ada halangannya untuk kita saling tawar dengan pelahan-lahan? Karena aku hendak membayar kontan Tolong kau sebutkan harganya Nanti kami timbang pula Tidak ada tawar-menawar lagi kata Beng Gia dengan senit Syarat yang pertama Untuk mendapati emas ini Kamu mesti mengantar barang kepada kami Tentang barang antaranya Banyak atau sedikit tidak menjadi soal Inilah aturan kami Satu kali kami telah dapatkan suatu barang Tak dapat itu dikembalikan secara gampang-gampang Uye Chin bersenyum Ia tahu inilah soal muka Soal kehormatan Cio Liang Pei suka mengembalikan emas Itu artinya segala apa sudah beres Maka tidak lagi ia hendak bersendagurau Sebaliknya Dengan sungguh-sungguh dia menyahuti Kalau cuan-cuan bilang demikian Dengan segala senang hati Aku suka menerimanya Besok pagi aku nanti pergi ke kota Kye Chiu Untuk membeli Mempersiapkan barang-barang persembahan itu Nanti aku sendiri yang mengantarkannya Aku pun masih hendak sajikan beberapa meja hidangan Untuk undang cuan-cuan Serta beberapa saudara penduduk sini Untuk menemaninya Mendengar itu Deng Gie nampaknya puas Baik berkata dia Sekarang syarat kedua Bocah Si Wan ini mesti ditinggalkan di sini Uye Chin terkejut Kamu sudi pulangi emas Aku berikan kamu muka terang Pikirnya Kenapa kamu hendak timbulkan urusan lain lagi Si Toa Su Heng ini masih belum tahu jelas duduknya hubungan di antara keluarga Un dan Suteenya itu Perihal Kim Choa Long Kun dan Un Gi Sin Chiei tahu rahasia orang Kira bagaimana dia bisa dilepaskan secara begitu saja Adalah keinginannya Ngo Chieo untuk binasakan pemuda ini Guna lampiaskan hati mereka Terutama adalah keinginan Ngo Chieo mendapati peta harta karunnya Kim Choa Long Kun Yang mereka sangka disimpan si anak muda Dan mereka masih percaya Tidak peduli Sin Chie Gagah Ngo Heng Tin tentu bakal dapat rubuhkan padanya Itulah syarat yang hebat Tapi mendengar itu Uye Chin tertawa Suteaku ini ada seorang yang gembul sekali gegaresnya Berkata dia Dengan kamu suka beri tempat dia di sini Itulah bagus sekali Hanya saja Nasi untuk satu tahun Dia bakal gegares habis dalam tempo enam bulan Aku kuatir cuan-cuan nanti rugi Hiebin kenal baik tabiat gurunya Mendengar perkataan gurunya yang belakangan ini Ia percaya pertempuran bakal diulangi lagi Maka itu ia cekal keras-keras senjatanya Dengan metel Tajam ia pandang musuh Beng Tat tak pedulikan godaan itu Ia gusar Saudara muda-muta diajarkan kau bagaimana harus loloskan diri dari Ngo Heng Tin Katanya sambil tertawa dingin Kelihatannya dia ketahui baik tentang Tin kami ini Maka itu Baik kami undang dia untuk mencoba-coba kepandainya itu Ketua Cio Liang Pei ini andali betul Ngo Heng Tin Sebenarnya Tin itu terdiri dari lima rintasan Tapi menghadapi Uye Chin Baru digunai sampai yang kedua Jadi masih ada tiga rintasan lainnya Uye Chin telah rasai hebatnya Tin Maka ia pikir Aku dengan pengalamanku beberapa puluh tahun Tak dapat aku menoblos keluar Bagaimana lagi dengan sute aku ini Benar dia dapat tunjuki jalan padaku Tetapi dia hanya sebagai orang di luar kalangan Pikirannya tentu sehat Dia dapat melihat jalan Kalau dia disuruh maju Aku khawatir dia gagal Karena ini Ia jawab Ngo Heng Tin ada sangat lihai Barusan aku telah mengalaminya sendiri Sute aku ini berumur tak setua cucumu Cuan Tuan Kenapa kamu hendak Mempersulit dia? Umpama Cuan Tuan tak puas terhadapnya Baik majukan siapa saja untuk ajar adat Kepadanya Uye Chin bicara mengalah Tapi maksudnya justru berkeras Ia percaya Jikalau satu lawan satu Sin Chie tak akan dapat dikalahkan mereka berlima Un Beng San tertawa dingin Hoa San Pei sangat kenamaan Siapa tahu baru lihat Ngo Heng Tin yang tidak berarti Orangnya sudah ketakutan hingga dia umpatkan kepala Dan sembunyikan ekor katanya Kalau begitu Sejak hari ini Apa Hoa San Pei masih bisa angkat namanya dalam dunia Kang Hoa Heng Bin jadi sangat gusar Ia muncul tanpa perkenan Siapa bilang Hoa San Pei di jari terhadapmu Dia berteriak Kalau demikian Kau saja yang maju Beng San mengejek sambil tertawa Heng Bin benar tidak tahu takut Dia hendak maju lebih jauh Sin Chie tarik keponakan murid itu Cui to aku Kasih aku yang maju lebih dahulu Paman Cilik ini kata dengan pelahan Apabila aku gagal Baru kau membantui Hiye Bin Manggut Baik, jawabnya Begitu lekas kau membutuhkan bantuan Panggilah aku dengan namaku Aku akan lantas maju Tidak usahkah sebut-sebut Cui to aku atau Cui Jie Kosin Chie bersenyum Ia Manggut Siau Hui merasa lucu Dia tertawa geli Eh, kau tertawakan apa Hiye Bin menegur sambil melotot Tidak apa-apa Aku merasa lucu sendiri Sahut si Nona Masih Hiye Bin hendak menegasi Tapi Sin Chie sudah lompat ke depan Sebelah tangannya memegangi tusukan rambutnya Siau Hui Goheng Tin dari Cio Liang Pei Begini lihai tapi seumur hidupku Belum pernah aku melihatnya Kata dia Pupukmu masih belum kering Kau tahu apa berseru Bang Gye Bagaimana kau bisa kenali Goheng Tin kita Sin Chie berlaku tenang Lo yacu semua hendak menahan aku Inilah soal yang minta pun Aku tak berani Katanya pula Baiklah, mari kita gunai Ketika baik ini Supaya aku bisa belajar Kenal dengan keliahayan Goheng Tin Hati-hati Siau Susu Hie Bin berteriak Memperingati Mana mereka kandung Maksud baik Sin Chie Menoleh pada si Sembrono Ia tertawa Mereka orang-orang tua Tidak nanti mereka Perdayakan kita Anak-anak Dengan usia muda Katanya Jangan khawatir Cui tol aku Ia terus menoleh Kepada Ngo Chie Akan lanjuti Aku hendak maju sekarang Harap lo yacu semua Menaruh belas kasehan Orang-orang Cio Liang Pei Heran Dari kata-katanya Terang anak muda itu Diri Akan tetapi Sikapnya sangat tenang Tindakannya pelahan Dan tetap Tak tertampak Women khawatir Atau bingung Mereka jadi tak dapat Menerka hati orang Goh Cio Tau orang lihai Mereka tidak berani Memandang enteng Dengan satu tanda Gerakan tangan Mereka mulai bersiap Beng Gie dan Beng San Mencelat ke kanan Ketiga saudaranya turut Akan ambil kedudukannya Masing-masing Maka sebentar saja Si anak muda Sudah dikurung Sin Chie bawa sikap Seperti ia tidak engah Dia malah memberi hormat Ketika dia tanya Apakah kita orang main-main Di lantai datar ya Tak usah di panggung Wee Hoa Cium lagi Sahut Beng Tat Kau keluarkan senjatamu Sin Chie Perlihatkan tusuk kondenya Cuan-cuan ada dari Angkatan tua Aku yang muda Mana berani berbuat Tidak hormat Dengan menggunai Senjata tajam Katanya Dengan kumala ini saja Aku mohon pengajaran Dari kamu semua Kata-kata ini Membuat semua orang Sahabat dan lawan Menjadi haran Ada yang anggap Anak muda ini Sangat terkebur Apa artinya Sebatang tusuk konden Kebentur sedikit saja Tentu bakal patah Bagaimana itu Bisa diadu Dengan senjata Ngor Cium Wee Chin berdiam Sedari tadi Ia tahu Percuma saja Ia turut bicara Diam-diam Ia siapkan Kedua rupa senjatanya Untuk menolong Di saat Sutei itu Terancam bahaya Pada Hiabin dan Siow Ia berikisikan Musuh kita terlalu kuat Jumlah kita juga Terlalu sedikit Apabila sebentar Aku beri tanda Kamu mesti loncat Naik ke atas Genteng Untuk menyingkir Aku dan Wan Sutei akan Memegat di belakang Tidak peduli Kami berdua Menghadapi Ancaman hebat Jangan kamu Bantu kami Dua orang Yang dipesan itu Berikan janji mereka Uye Chin Uye Chin Memesan demikian Untuk lindungi Dua anak muda itu Supaya mereka pun Tidak merintangi Ia dan Sutei nya itu Ia percaya Ia dan Seng Sutei Pasti dapat Loloskan diri Andai kata Mereka menghadapi Bahaya Dia juga memikir Andai kata Dia gagal Mendapat pulang Lemas itu Di lain hari Dia akan kembali Bersama lebih banyak Pembantu Iyalah Jye Sutei nya Poan Sesean long Kuiye Sinsie Suami Isteri Sahabatnya P.O.Sian Taisu Dari Kui Hoa Giam Siedi Hoopak Dan gurunya Bok Jin Ceng Atau Bok Siang Tojin Asal seorang Tandingi Satu orang Lima saudara Un itu Tentu mati Daya Goheng Tint akan Pecah Nampaknya Uye Chin Lucu Sebenarnya Dia bisa Berpikir Jauh Dia tak Pilih Sinsie Sebab Diakwatir Sutei Ini Kurang Latihan Walaupun Semua Sudah Siap Sedia Sinsie Masih Kata Pada Lima Jago Keluarga Un itu Loh Yacu Semua Sudi Beri Pengajaran Padaku Kenapa Masih Ada Yang Ditahan Sehingga Aku Merasa Tin Ini Belum Lengkap Bang Tak Heran Apakah Yang Kurang Lengkap Tanya Dia Di Sebelah Ngero Heng Tin Masih Ada Barisan Pembantu Sebelah Luar Yaitu Pad Kuatin Sahut Sinsie Kenapa Pad Kuatin Juga Tidak Diatur Sekalian Supaya Aku Bisa Menambah Puas Pemandangan Mataku Meng Lantas Saja Mementak Inilah Kau Yang Mengatakannya Maka Kalau Sebentar Kau Mati Jangan Kau Menyesal Terus Dia Berpaling Pada Un Leng Yang Leng Yang Mari Maju Semua Un Yang Ada Ketua Dari Angkatan Kedua Dari Cio Leng Pei Dengan Suatu Tanda Muncullah 15 Kawannya Yang Tadi Disiapkan Untuk Kepung Sinsie Uye Chin Lihat Rombongan Itu Terdiri Dari Lelaki Dan Perempuan Di Antaranya Ada Dua Pendeta Mereka Semua Mengatur Diri Di Sebelah Belakang Gou Cio Mereka Bergerak Berputar Putar Gerakan Mereka Semua Beres Dan Rapi Sehingga Uye Chin Yang Luas Pengalamannya Jadi Heran Dan Kagum Orang Berlari Lari Tetapi Tidak Terdengar Suara Tindakan Mereka Wan Sute Tidak Tau Urusan Pikir Toa Suheng Ini Dengan Dialayani Gou Cou Saja Umpama Ia Terancam Aku Bisa Nyerbu Untuk Menolongi Sekarang Barisan Ditambah Dengan Lapis Yang Kedua Dengan Jumlah Sampai 16 Orang Mana Lalak Juga Sukarm Molos Suheng Ini Terus Berdiam Ia Terbenam Dalam Keragu-raguan Sin Cie Di Dalam Kurungan Tetap Berlaku Tenang Ia Jepit Tusuk Kondi Kemala Dengan Jempol Dan Jeriji Tengah Kanan Tangan Kirinya Diangsurkan Kedepan Ia Pasang Kuda-kuda Dengan Kaki Kiri Di Depan Setelah Itu Ia Geraki Tubuhnya Lebih Jauh Akan Lari Berputaran Setelah Empat Atau Lima Balik Ia Teruskan Gou Cou Juga Lantas Bersiap Semua Mata Mereka Dipakai Mengawasi Anak Dua Dalam Kurungan Itu Sin Cie Berputaran Saja Ia Tidak Lantas Menyerang Ketika Dauluk Kim Chow Long Kun Lolos Dari Tangannya Gou Cou Dari Chow Yang Pih Ia Keram Diri Di Dalam Guanya Setiap Saat Setiap Waktu Ia Asah Otak Memikiri Jalan Untuk Pecahkan Pahit Kua Gou Heng Tin Ia Tidak Mengerti Kenapa Kurungan Gou Heng Tin Tidak Dapat Digempur Dan Asal Yang Satu Bergerak Empat Yang Lainnya Lantas Menyusul Menyusul Tak Hentinya Sampai Lawan Sudah Kena Dirubuhkan Beberapa Tahun Telah Dilewati Hasilnya Tetap Tidak Ada Jalan Tidak Didapati Pada Suatu Pagi Kim Kualong Kun Mencari Hawa Di Puncak Hoasan Tiba-tiba Ia Lihat Seekor Ular Merayap Berliku Liku Kapan Binatang Itu Dengar Tindakan Orang Dia Berhenti Berjalan Dia Melingkar Kepalanya Diangkat Itulah Kebiasaan Ular Untuk Bersiap Melawan Atau Menyerang Musuh Tanpa Diserang Lebih Mendahului Tiba-tiba Saja Kim Kualong Kun Sadar Inilah Caranya Untuk Pecahkan Nying Go Heng Tin Sehingga Bukan Mengirang Dia Itulah Gerakan Bergerak Belakangan Menindas Lawan Ia Lantas Pulang Kembali Ia Asah Otak Ia Gunai Tempo Satu Bulan Baru Ia Insyaf Kelemahan Ngo Heng Tin Dan Bagaimana Caranya Harus Menerjang Pecah Semua Ini Lantas Dicatat Dalam Kim Cho Apit Kip Sebab Walaupun Ia Telah Dapatkan Rahasia Itu Ia Sendiri Tak Dapat Menuntut Balas Dengan Nurat-uratnya Telah Dibikin Putus Ia Tidak Bisa Bersilat Lagi Seperti Dulu Ia Sukar Percaya Akan Ada Orang Yang Nanti Dapatkan Kitabnya Ini Atau Umpama Kata Itu Diketemukan Seratus Tahun Atau Seribu Tahun Kemudian Pasti Go Cho Sudah Lama Mati Dan Tulang Tulang Telah Lebur Menjadi Tanah Biar Bagaimana Ia Pun Masih Mengharap Harap Jikalau Go Heng Tin Tidak Terpecahkan Pasti Go Cho Akan Menjagoy Untuk Selama Lamanya Sedang Mereka Ada Orang Orang Jahat Sekarang Sin Cie Hendak Gunai Daya Bergerak Belakangan Menindas Lawan Itu Maka Itu Ia Melanjuti Berputaran Terus Tidak Henti Hentinya Sehingga Semua Lawannya Turuti Ia Berputar Putar Juga Akan Awasi Dia Dari Bergerak Pelahan Pada Mulanya Anak Muda Ini Bergerak Pesat Setelah Sekian Lama Ia Mulai Jadi Pelahan Pula Jadi Kendor Selama Itu Tetap Tidak Terlihat Sikapnya Hendak Mulai Menerjang Sebaliknya Dia Lantas Berhenti Berputaran Dia Duduk Kedua Tangannya Dikasih Turun Kedengkul Tubuhnya Diam Cuma Tampangnya Berseri-seri Semua Orang Menjadi Haran Pihak Un Tidak Tau Inilah Tipu Daya Guna Mengabaikan Penjagaan Lawan Untuk Bikin Lawan Habis Sabar Benar Saja Un Beng Gie Tidak Puas Sehingga Ia Geraki Kedua Tangannya Untuk Menyerang Ia Berada Di Belakang Sincie Ia Bisa Membokong Si Anak Muda Jieko Jangan Bikin Kacautin Benggo Cegah Kandanya Itu Beng Gie Dapat Dicegah Maka Itu Berlima Mereka Masih Berputaran Selalu Siap Sedia Untuk Menerjang Begitu Lekas Lawan Bergerak Belum Lama Dia Duduk Diam Sincie Menguap Terus Ia Rebahkan Diri Tidur Celentang Kedua Tangannya Ditekuk Dipakai Sebagai Bantal Untuk Mengalaskan Kepalanya Gou Cio Masih Terus Berputaran Meskipun Mereka Merasa Aneh Mereka Jadi Bertambah Waspada Mereka Mau Menyangka Anak Muda Itu Bakal Gunai Entah Akal Apa Di sebelah Belakang 16 Orang Di bawah Pimpinannya Unlem Yang turut Bergerak Terus Juga Akan Tetapi Mereka Tak Seulit Lima Ketua Mereka Sesudah Lewat Banyak Tempo Beberapa Di antara Mereka Jadi Letih Keringat Mereka Mengucur Keluar Napas Mereka Mengorong Aku Hendak Lihat Tua Bangka Sampai Kapan Kamu Dapat Bersabar Kata Sin Cie Dalam Hatinya Mendapati Lebah Ia Curiliat Gerakan Lawan Mendadak Anak Muda Ini Membalik Tubuh Sehingga Ia Jadi Lebah Tengkurap Kedua Tangannya Ketindihan Tubuhnya Kemudian Lagi Terdengarlah Suara Menggerosnya Sebagai Tanda Bahwa Ia Ketiduran Tidur Pulas Inilah Kejadian Aneh Dalam Medan Pertempuran Ini Pun Lucu Hie Bin Sio Hwi Ceng Ceng Dan Ugie Juga Hampir Tertawa Tapi Juga Hati Mereka Kebat Kebit Saking Khawatir Umpamanya Ngo Ceng Menyerang Celakalah Anak Muda Itu Yang Memasang Lebokong Cuma Uye Chin Yang Mengerti Sute Itu Sedang Uji Kesabarannya Lawan Untuk Pancing Lawan Itu Meski Begitu Ia Juga Berkhawatir Untuk Nyali Besar Dari Sute Itu Itulah Keberanian Melewati Batas Apabila Serangan Datang Bagaimana Itu Dapat Dihilakan Benar-benar Beng Tat Tidak Bersabar Lagi Ia Hendak Gunai Ketikanya Yang Baik Ini Begitu Lekas Ya Memberi Tanda Dengan Tangan Kiri Dikibaskan Ke Kanan Menyambarlah Empat Batang Huit Dari Beng Sye Adiknya Yang Ketiga Empat Huit Itu Terbang Menyambar Ke Bebokong Sinsi Semua Orang Pihak Si Anak Mudah Terperanjat Malah Ketika Empat Huit Mengenai Sasarannya Ugie Tutupi Muka Hatinya Mencelos Di Pihak Un Semua Orang Bergirang Ada Yang Bersorak Sehingga Dari Enam Belas Anggau Tepet Kuatin Tujuh Atau Delapan Antaranya Berhenti Berputaran Justru Di Saat Itu Dengan Sekonyong Konyong Tubuhnya Sinsi Mencelat Bangun Empat Kelolok Terbang Di Belakangnya Melesat Melewati Selah Selah Lima Saudara Un Selagi Mereka Ini Mengawasi Dengan Heran Kepada Bekerjanya Hawi To Yang Memberi Akibat Luar Biasa Itu Tau Tau Sinsi Telah Sampai Di Belakang Un Lem Yang Bebokong Siapa Ia Tepuk Keras Sehingga Menerbitkan Suaranya Ring Atas Mana Orang Si Un Itu Berteriak Teriak Segera Dia Muntahkan Darah Hidup Belum Sempat Dia Tau Apa Apa Tubuhnya Disambar Si Anak Muda Diangkat Dilempar Kedalam Minggo Heng Tin Setelah Ini Sin Tia Tidak Hentikan Gerakannya Selagi Lima Belas Orang Pat Kuat Tin Bingung Ia Serang Mereka Satu Demi Satu Dengan Kepalan Dengan Tendangan Dengan Totokan Juga Dan Setiap Korbannya Tubuhnya Ia Sambar Ia Balingkan Kedalam Tin Un Chang Dan Beberapa Orang Lagi Mempunyai Bugue Cukup Baik Tapi Baru Dua Tiga Gemrak Mereka Pun Kena Dirubuhkan Dan Dilemparkan Sehingga Di Dalam Tin Bukan Musuh Yang Terkurung Tetapi Orang Sendiri Yang Rebah Malang Melintang Secara Begitu Pat Kuat Tin Telah Terpukul Pecah Tidak Terkecual Ling Kau Heng Tin Sendiri Selama Keadaan Kacau Itu Lima Saudara Un Pun Repot Akan Tanggapi Orang Orang Yang Dilempar Lemparkan Ke Arah Mereka Waktu Yang Naik Itu Digunai Sin Cie Untuk Lompat Maju Akan Totok Un Beng Cie Siapa Kecuali Sedang Repot Juga Masih Terheran Heran Karena Golok Terbang Tidak Meminas Sakan Lawan Sehingga Hatinya Ciut Sendirinya Dengan Empat Buah Goloknya Yang Lihai Yang Menjurus Ke Arah Dada Sin Cie Tidak Pedulikan Datangnya Empat Huit Ia Tidak Berkelit Malah Ia Antapkan Dadanya Terbuka Tangannya Lurus Kedepan Tiga Jarinya Menjujut Ngorokannya Penyerang Dengan Huit Itu Benar Selagi Golok Golok Terbang Mengenai Sasaran Dan Jatuh Sendirinya Jerijinya Mengenai Jalan Darah Terancam Bahaya Ia Hendak Menolongi Ia Menyerang Dengan Tongkatnya Ke Arah Kempulan Kanan Sin Cie Lihat Tongkat Menyambar Ia Tertawa Dan Berkata Tongkat Ini Sudah Dibuang Tetapi Sekarang Diambil Pula Selagi Mulut Bersuara Tangannya Tidak Diam Saja Ia Maju Akan Sambar Tubuhnya Satu Kawannya Lamp Yang Akan Pakai Tubuhnya Dia Ini Akan Papaki Tongkat Beng San Anggap Lawannya Tidak Bisa Menyingkir Lagi Maka Itu Ia Terperanjat Melihat Ia Ditangkis Dengan Orangnya Sendiri Syukur Ia Masih Keburu Menarik Pulang Tongkatnya Itu Serta Buang Dengan Kaget Kesamping Dimana Ada Beng Tat To Ako Awas Ia Berseru Beng Tat Lihat Sambaran Tongkat Adiknya Ia Menangkis Dengan Sepasang Tumbak Pendeknya Sehingga Kedua Senjata Bentrok Keras Dan Menerbitkan Lelatu Api Selagi Dua Saudara Itu Repot Sendirinya Sin Chie Menerjang Beng Go Mulanya Tangannya Yang Kiri Menyambar Lalu Menyusul Tangan Kanannya Dengan Tusuk Kone Kemala Ia Arah Kedua Matanya Musuh Itu Beng Go Mundur Dengan Cambuk Kulitnya Ia Lindungi Diri Ia Sudah Mesti Lantas Menangkis Berulang Ulang Sebab Serangannya Si Anak Muda Saling Susul Karena Ia Lantas Didesak Keras Ia Sibuk Melihat Cahaya Kemala Berkeredepan Baru Sekarang Ia Mengerti Lihainya Senjata Istimewa Itu Yang Seperti Tak Hendak Berpisah Dari Kedua Matanya Dua Kali Ujung Tusuk Kone Sudah Mengenai Kulit Mata Untung Karena Sebatnya Dia Berkelit Unbenggau Masih Bisa Hindarkan Bahaya Akan Tetapi Karnanya Semangatnya Hampir Terbang Pergi Dalam Ancaman Bahaya Itu Ia Tidak Sempat Menyingkir Ia Terlalu Repot Dengan Dayanya Melindungi Matanya Itu Maka Akhir Akhirnya Tusukan Mengenai Juga Matanya Tidak Perduli Ia Coba Egoskan Kepala Itu Ia Lepaskan Cambuk Kulitnya Ia Tutup Matanya Dengan Kedua Tangannya Baru Sekarang Ia Jatuhkan Diri Untuk Menyingkir Sambil Bergulingan Akan Tetapi Jari Tangannya Si Anak Muda Toh Telah Keburu Mampir Di Belakangnya Sehingga Ia Lantas Rubuh Tak Berkutik Lagi Gou Cou Yang Kelima Ini Ada Sangat Kenamaan Dengan Cambuk Kulit Itu Di Waktu Bertempur Di Atas Luitai Di Unci Dengan Beruntun Dia Telah Rubuhkan 12 Orang Kosen Dari Ciat Tang Sehingga Untuk Beberapa Puluh Tahun Orang Malu Ia Apalacur Sekali Ini Ia Jatuh Merk Di Tangannya Seorang Anak Muda Sehingga Selain Ia Sendiri Malu Para Penonton Pun Heran Dan Kaget Sekali Uye Chin Tidak Menjadi Kecuali Dia Heran Melihat Liah Hanya Sute Ini Itulah Gerakan Tangan Yang Ia Belum Pernah Lihat Ia Merasa Sekalipun Di Saat Mudanya Guru Mereka Masih Guru Itu Tak Bisa Bersilat Seperti Anak Muda Ini Ilmu Silat Apakah Itu Dari Mana Sute Ini Dapat Pelajarinya Hie Bin Ada Begitu Girang Sehingga Ia Bersorak Sendirinya Sia Hwi Yang Pun Bergirang Cuma Bersenyum Ugie Dan Ceng Ceng Bergirang Dalam Hati Saja Sudah Terlalu Lama Mereka Dikekang Sehingga Tak Berani Mereka Sembarangan Perlihatkan Wajah Kegirangan Untuk Sin Cie Inilah Pertempuran Pertama Melayani Orang-orang Kenamaan Ia Empos Semangatnya Ia Berlaku Sungguh-sungguh Ia Pun Tidak Main Pandang-pandang Lagi Maka Itu Dengan Tangan Kiri Ia Mainkan Tipu-tipu Daya Dari Tangan Kanan Ia Bersilap Dengan Gerak-gerakan Kim Chow A-Ciam Jarum Ular Mas Dari Kim Chow A-Pit Kip Yang Pertama Adalah Pelajaran Petu Sian Wan Bok Jin Ceng Sakti Tangan Delapan Yang Belakangan Adalah Dari Kim Chow A-Long Kun He So At Gie Hingga Umpama Kata Kedua Orang Li Hai Itu Hadir Bersama Mereka Juga Cuma Mengenali Separuh Saja Maka Tidaklah Heran Apabila Gou C.O. Dari C.O. Li Yang Pei Kena Dibikin Terbenam Dalam Keheranan Sehabis Merubuhkan Un Beng Gou Sin Cie Lantas Terjang Un Beng Gie Ia Gunai Siasatnya Yang Tadi Akan Tetap Serang Satu Lawan Akan Bulang Balingkan Tusukan Rambut Di Matanya Lawan Itu Yang Saban Saban Ia Tusuk Sehingga Gou C.O. Yang Kedua Lantas Saja Jadi Repot Seperti Adiknya Tadi Un Beng Tak Saksikan Ancaman Bahaya Itu Mendadak Ia Berseru Nyaring Lantas Ia Tolak Terpelanting Satu Murid Yang Ada Di Depannya Sehingga Si Murid Keluar Dari Kalangan Sedang Un Beng San Yang Mengerti Maksud Kanda Tua Itu Gunai Kakinya Akan Depak Dan Mereka Bikin Lantai Bersih Dari Segala Perintang Secara Begitu Hendak Mereka Lanjutkan Kepungannya Menurut Gerak Gerakan Neng Gou Heng Tin Tidak Penduli Jumlah Mereka Sudah Kurang Dua Sin Chie Lanjuti Desakannya Terhadap Beng Gie Tidak Pernah Ia Hendak Memberi Kelonggaran Secara Begini Tetap Tidak Berjalan Lancarlah Gou Heng Tin Selagi Beng Tat Dan Dua Saudaranya Bingung Beng Gie Sudah Kena Dihajar Pundak Kirinya Un Beng San Hendak Tolong Kakaknya Itu Dengan Tongkatnya Dengan Serangan Likong Siachio Atau Likong Memanah Batu Ia Menghajar Kearah Bebokong Berbareng Dengan Dia Un Beng Tat Dengan Sepasang Siang Kek Tumbak Cagak Menyerang Kek Dan Kanan Mawan Beng Gie Sendiri Dengan Dia Bikin Kacau Gaya Tin Sin Cie Berkelit Dari Bokongan Kedua Lawan Di Belakang Dan Sampingnya Itu Ia Masih Mendesak Gie Tapi Karena Musuh-musuh Gerak Geng Tin Ia Kembali Tunjuki Kegesitannya Kelincahannya Ia Senantiasa Mengegos Tubuh Berkelebatan Sana Dan Sini Sampai Mendadak Ia Apungin Tubuhnya Itu Mencelat Tinggi Tusukan Rambutnya Diselipkan Di Kepalanya Sebelah Tangannya Dipakai Menjamret Pengelari Dimana Ia Bergelantungan Tiga Jago Dari Cio Yang Pei Lagi Mengetung Dengan Seru Apabila Mereka Dapat Dilawan Hilang Dalam Sekejap Hingga Mereka Jadi Sangat Heran Sama Sekali Mereka Tak Tampak Tubuh Lawan Itu Mencelat Ketinggi Justru Itu Sekonyong Ada Angin Menyambar Di Atas Kepala Mereka Sehingga Mereka Terperanjat Sebab Mereka Duga Itulah Bukan Angin Sembarangan Mereka Lantas Geraki Tubuh Untuk Berkelit Tapi Sudah Kaset Dua-dua Beng San Dan Beng Ye Telah Terkena Timpukan Keduanya Rubuh Rebah Di Lantai Tanpa Berkutik Beng Tak Loncat Kepada Ketiga Saudaranya Terus Ia Membungkuk Ia Nia Tolong Mereka Itu Yang Terserang Jalan Darahnya Selagi Ia Membungkuk Serangan Datang Pula Ia Ada Dari Cio Liyang Pei Ia Liyahai Sekali Maka Dengan Putar Sepasang Tumbak Cagaknya Di Atasan Kepalanya Ia Cegah Biji Biji Catur Mengenai Tubuhnya Begitulah Belasan Biji Catur Kena Disampok Jatuh Hingga Menerbitkan Suara Ting Tong Ting Tong Ia Putar Terus Rahasia Yang Istimewa Itu Selagi Ketuan Gou C.O. Ini Gerak Siang Keknya Itu Mendadak Ia Dengar Seruan Kaget Pada Pihaknya Lalu Ia Rasai Tangannya Tergetar Sepasang Tumbaknya Seperti Tertahan Atau Tersangkut Entah Barang Apa Ia Pun Menjadi Kaget Dengan Segera Ia Kerahkan Tenaganya Untuk Menarik Dengan Keras Justru Ia Berbuat Demikian Berbareng Kaget Ia Lompat Kesamping Hingga Tiga Tindak Kedua Tangannya Dipakai Melindungi Mukanya Ternyata Siang Kek Bukannya Terlepas Terlempat Hanya Pindah Kedalam Tangannya Sinciye Yang Telah Lompat Turun Dari Pengelari Selagi Jagot Tua Itu Memelah Diri Dengan Ayun Kedua Siang Kek Dengan Kedua Tangannya Anak Muda Itu Berseru Lihat Sekejap Saja Kedua Tumbak Caga Melesat Kearah Kedua Tiang Yang Besar Di Dalam Lian But Ya Itu Nancap Melesak Hampir Separuhnya Hingga Kedua Tiang Tergentar Sampai Genteng Genteng Di Atasnya Bersuara Berkersekan Hingga Beberapa Orang Yang Berdiri Di Pintu Lari Keluar Mereka Kewatir Ruang Itu Rubuh Hamruk Ketika Dahulu Bok Jin Ceng Ajarkan Sin Cie Ilmu Pedang Dia Pernah Menimpuk Dengan Pedang Sampai Pedang Masuk Nancap Kedalam Batang Pohon Itulah Ilmu Pedang Yang Boks Yang To Jin Puji Tak Ada Tandingannya Dan Sekarang Ini Sin Cie Perlihatkan Kepandainya Itu Melainkan Ia Tak Gunai Pedang Hanya Tumbak Cagak Uye Chin Kenal Baik Ilmu Pedang Itu Dia Begitu Kagum Hingga Dia Serukan Wan Sute Sungguh Sempurna Timpukan Musin Leong Hoan Bu Naga Sakti Perlihatkan Ekor Sin Cie Menoleh Sambil Tertawa Beng Tak Sendiri Berdiri Tercengang Karena Di hadapannya Empat Saudaranya Sudah Rebah Tidak Berdaya Sin Cie Bertindak Menghampirkan Suheng Ia Cabut Tusukan Rambut Dari Kepalanya Untuk Dikembalikan Kepada Si Sekali Un Beng Tak Tidak Berdiam Lama-lama Cie Oli Yang P Yang Demikian Kesohor Sekarang Ngeruntuh Di Tangannya Satu Bocah Sekejap Saja Ia Niat Berlaku Nekat Dengan Benturkan Kepala Ketia Rumah Akan Tetapi Sekejap Kemudian Ia Berpikir Lain Aku Sudah Berusia Lanjut Tak Dapat Aku Membalas Sakit Hati Ini Pikirnya Akan Tetapi Selama Masih Ada Secarik Napasku Pastilah Aku Tak Mau Sudah Saja Maka Itu Ia Lantas Hadap P Uye Chin Semua Emas Di Sana Kamu Boleh Ambil Dan Bawa Pergi Katanya Mendengar Perkataannya Orang Tua Itu Tanpa Tunggu Ulangan Lagi Hie Bin Maju Akan Jumbuti Semua Potongan Emas Untuk Dimasuki Kedalam Kantong Kulitnya Perbuatannya Itu Diawasi Oleh Beberapa Puluh Orang Cio Lian Pei Tak Satu Di Antaranya Berani Maju Menjegah Karena Sin Cie telah Bikin Mereka Tunduk Semangat Mereka Gempur Un Beng Tak Hampirkan Beng Gie Dia Ini Rebah Tanpa Bisa Bergerak Sedikit Juga Kecuali Matanya Yang Masih Bisa Berjelilatan Sebagai Ahli Tiang Hiat Tukang Totok Jalan Darah Ia Segera Totok Jalan Darah Intai Hiat Dari Adik Itu Lalu Ia Mengurut Turut Akan Tetapi Tak Dapat Ia Sadarkan Saudaranya Itu Walau Ia Sudah Ulangi Percobaannya Menolongi Lagi Ia Jadi Heran Sekali Kemudian Beng Gau Beng San Dan Beng Sye Pun Didekati Untuk Ditolong Akan Tetapi Totok Kannya Urutannya Terhadap Tiga Saudara Itu Tidak Memberikan Hasil Ia Totok Kannya Sincie Adalah Dari Lain Golongan Yang Beda Daripada Kebisaannya Sendiri Ia Pikir Untuk Minta Tolong Sincie Tetapi Ia Segan Membuka Mulut Dari Itu Dengan Terpaksa Ia Menoleh Pada Ceng Ceng Ia Memberi Tanda Dengan Gerakan Bibir Ceng Ceng Bisa Duga To A.Y.A.Y.A. Itu Mohon Ia Mintakan Pertolongannya Sincie Ia Tanya Ia Menegasi Setan Alas Kacung Licin Beng Tak Mendam Perat Dalam Hati Ia Mendongkol Bukan Kepalang Sampai Di Saat Ini Kau Masih Menggila Terhadapku Kau Lihat Habis Ini Aku Nanti Hukum Kamu Ibu Dan Anak Sambil Kertak Gigi Ia Terpaksa Kata Kau Harus Minta Dia Sadarkan Keempat Yayamu Ceng Ceng Lantas Hampirkan Sin Cie Ia Memberi Hormat Lalu Dengan Suaranya Ring Ia Kata Pada Anak Muda Itu Toa Yayaku Mohon Kasuka Sadarkan Empat Yayaku Itu Baiklah Jawab Sin Cie Tanpa Berpikir Pula Dan Lantas Ia Bertindak Maju Benar Sedangnya Ia Hendak Membungkuk Kupingnya Dengar Ketikan Suifo Dari Toa Suheng Yang Terus Kata Padanya Wan Su Pilmu Dagang Saat Ini Ada Saatnya Harga Barang Bisa Dikasih Naik Kenapa Kau Tidak Hendak Gunai Ketika Menaikinya Coba Kau Menghitung Jangan Khawatir Kau Menyebutkan Harga Berapa Juga Orang Toh Bakal Memakannya Sin Cie Tau Toa Suheng Itu Sangat Jemuh Terhadap Cio Lian Pei Dan Sekarang Saudara Ini Hendak Lampiaskan Hatinya Walaupun Ia Kurang Setuju Akan Tetapi Dimana Toa Suheng Itu Ada Beserta Ia Mesti Beri Kemerdekaan Kepada Toa Suheng Itu Baiklah Toa Suheng Aku Turut Kau Ia Bilang Ia Batal Menotok Sadar Empat Korbannya Itu Keluarga Un Ini Di Tempat Kediamannya Ini Telah Menganggu Sangat Pada Sesama Penduduknya Uye Chin Lantas Berkata Mereka Melepas Hutang Dengan Bunga Berat Mereka Memeras Juga Di Empat Dusun Dari Kiechiu Ini Suara Penasaran Memenuhi Jalanan Selama Dua Hari Ini Aku Telah Bikin Penyelidikan Dengan Jelas Sekali Maka Ituan Sutue Jikalau Kau Hendak Obati Orang Kau Mesti Minta Anti Berisi Tentu Sekali Jumlah Uang Itu Kita Sendiri Tidak Inginkan Aku Hanya Hendak Gunai Itu Untuk Tolong Penduduk Sini Yang Pernah Dan Sedang Menderita Karena Keluarga Un Ini Sint Cie Percaya Perkataannya Seng Toa Suheng Mengenai Kejahatannya Keluarga Un Ia Sendiri Telah Membuktikannya Di Saat Pertama Kali Ia Sampai Di Cio Liang Tidak Ada Orang Yang Sudi Berikan Ia Keterangan Waktu Ia Tanyakan Alamat Keluarga Itu Agaknya Semua Orang Sangat Jemu Dan Jari Ia Juga Telah Saksikan Bagaimana Un Chang Labrak Orang-orang Yang Minta Keadilan Dari Pihak Mereka Benar Toa Suheng Sahutnya Yang Hatinya Tergerak Memang Penduduk Sini Telah Menderita Sangat Bagaimana Suheng Hendak Berbuat Uye Chin Mengetik Atas Biji Biji Suheng Yang Dikasih Turun Dan Mulutnya Pun Mengoceh Demikian Seterusnya Sia Hwi Rupanya Telah Biasa Dengan Lagak Lagunya Suheng Itu Ia Melainkan Bersenyum Tidak Demikian Dengan Sint Yang Baru Pertama Kali Ia Bertemu Suheng Walau Ia Merasa Lucu Ia Dam Saja Adalah Pihak Chio Liyang Pei Yang Jadi Sangat Mendongkol Kemendongkolan Mana Ceng Ceng Adalah Satu Kecuali Meski Juga Ia Ada Anggauta Asli Dari Keluarga Un Ia Sampai Tertawa Cekikikan Uye Chin Telah Habis Menghitung Ia Goyang Kepalanya Wan Sute Aku Telah Hitung Uang Pengobatan Katanya Menolong Satu Jiwa Ongkosnya 400 Pikul Beras Putih 400 Pikul Sint Tegasi Tidak Salah 400 Pikul Beras Putih Nomor Satu Yang Mulus Tidak Boleh Kecampuran Kendati Juga Sebutir Pasir Dan Sepotong Pesak Hancur Dan Dacin Gantang Batok Tidak Boleh Ada Yang Dipalsukan Suheng Itu Beri Kepastian Ia Bicara Tanpa Perdulikan Beng Tak Setuju Atau Tidak Senang Atau Tidak Disini Ada Empat Orang Maka Jumlah Semua Jadi 1600 Pikul Sin Tegaskan Pula Kau Pandai Menghitung Di Dalam Hati Kata Dia Kau Menghitung Tanpa Pakai Suifo A Kau Bisa Lantas Menjumlahkan Seorang 400 Pikul Empat Orang Jadi 1600 Pikul Mendengar Kata Guru Itu Hie Bin Kata Dalam Hatinya Apanya Yang Aneh Aku Juga Bisa Menjumlahkan Itu Tanpa Pakai Pesawat Hitung Lagi Si Smirono Ini Tidak Tau Gurunya Lagi Bergurau Kemudian Uye Chin Awasi Beng Tat Dan Kata Pada Jago Tua Itu Besok Pagi Kau Sediakan Itu Beras 1600 Pikul Aku Ingin Bagikan Itu Kepada Penduduk Sekitar Sini Satu Orangnya Setau Gantang Begitu Lekas Kau Telah Sediakan Cukup 1600 Pikul Maka Sute Aku Ini Bakal Bikin Sadar Empat Adikmu Itu Disini Tidak Ada Perdamaian Begini Pendek Bagaimana Bisa Dikumpulkan Beras Demikian Banyak Berkata Ketua Cio Liyang P Semua Persediaan Di Dalam Rumahku Juga Tak Lebih Dari 7 Atau 80 Pikul Ongkos Pemeriksaan Penyakit Sudah Ditetapkan Pemotongan Harga Tidak Dapat Diberikan Uye Chin Bilang Akan Tetapi Aku Suka Memandang Kepadamu Aku Suka Beri Keringanan I Alah Pembayaran Dengan Angsuran Begini Asal Kau Selesai Membagi 400 Pikul Kami Tolong Satu Orang Kau Membagi Sampai 800 Pikul Kami Tolongi Orang Yang Kedua Demikian Seterusnya Untama Kau Tidak Sanggup Membuat Persediaan Kami Suka Memberi Tempo Sampai Sepuluh Hari Atau Setengah Bulan Atau Setengah Tahun Sampai Satu Tahun Sete Aku Ini Asal Dia Diundang Tentu Dia Bakal Datang Untuk Menolong Tidak Nanti Dia Main Beri Alasan Ini Dan Itu Empat Saudaraku Ini Bergerak Pun Tidak Mampu Kera Bagaimana Mereka Dapat Menanti Sampai Setengah Bulan Pikir Beng Tat Tidak Bisa Lain Aku Mesti Turuti Kehendak Maka Ia Lantas Berikan Jawabannya Baik Besok Aku Akan Mulai Membagi Beras Itu Ye Chin Tertawa Tuan Kau Sungguh Seorang Dagang Yang Baik Sekali Ia Memuji Sedikit Pun Kau Tidak Meminta Pengurangan Maka Jikalau Lain Kali Ada Barang Baik Aku Minta Sekalah Sebarang Waktu Kau Berhubungan Dengan Kubeng Tak Berdiam Saja Walaupun Orang Terus Menerus Permainkan Ia Tapi Karena Pembicaraan Sudah Beres Ia Lantas Saja Ngeloyor Kedalam Meninggalkan Tetamu Tetamu Tak Di In Ini Itu Sin Chie Lantas Kasih Hormat Padaun Gie Dan Ceng Ceng Sampai Besok Katanya Pemuda Ini Tau Beng Tak Membutuhkan Pertolongannya Hatinya Tentram Akan Antapkan Ibu Dan Anak Itu Berdiam Terus Di Rumahnya Itu Kemudian Empat Orang Itu Dengan Gembira Dengan Bawa Emas Meninggalkan Rumahnya Beng Tat Akan Kembali Kepondokan Mereka Di Rumah Si Orang Tani Tat Kala Itu Sudah Fajar Mereka Tidak Lantas Masuk Tidur Hanya Si Yau Hwi Terus Pergi Ke Dapur Untuk Siapkan Barang Hidangan Kemudian Sambil Bersantap Mereka Duduk Pasang Ngomong Tentang Kemenangan Mereka Semuanya Gembira Sekali Wan Sut Suhu Omong Bahwa Suhu Telah Terima Satu Murid Baru Yang Usianya Masih Sangat Muda Berhubung Dengan Itu Aku Telah Bicara Main-main Dengan Jia Suheng Bupoan Sese Suami Istri Bahwa Murid Murid Kami Umpama Murid Kepala Sudah Berusia 30 Lebih Sekarang Dengan Tiba-tiba Suhu Berikan Mereka Satu Sia Seseok Paman Kecil Tidak Mereka Nanti Pada Merasa Likat Dan Itu Akan Mengakibatkan Kesulitan Aku Tak Sangka Sut Kau Begini Lihai Jangan Kata Aku Tua Suheng Telah Ketinggalan Jauh Juga Jie Suheng Yang Di 18 Provinsi Belum Pernah Ada Tandingannya Turut Penglihatanku Masih Tak Dapat Tandingkan Kau Maka Di Belakang Hari Kemajuannya Ho San Pe Kita Kebesarannya Akan Mengandal Kepadakan Seorang Disini Tidak Ada Arak Baik Aku Berikan Selamat Dengan Kuah Mini Saja Benar-benar Toa Suheng Yang Jenaka Ini Bawa Mangkok Mie Kemulutnya Akan Hirup Kuah nya Sin Chie Berbangkit Dengan Tergesa Gesa Dia pun Segera Minum Kuah Minya Dengan Kebetulan Saja Hari Ini Aku Beruntung Peroleh Kemenangan Berkata Ia Maka Toa Suheng Tidak Berani Aku Terima Pujian Mu Ini Malah Aku Hendak Minta Agar Selanjutnya Sukalah Kau Berikan Aku Pelbagai Pengunjukan Sikapmu Yang Merendah Dan Berhati-hati Ini Untuk Dalam Merimba Persilatan Sukar Didapat Berkata Dia Lekas Duduk Mari Kita Dahar Uye Chin Gunai Sumpitnya Beberapa Kali Lalu Ia Berpaling Kepada Hiebin Asal Kau Peroleh Satu Bagian Saja Dari Kepandainya Paman Mu Katanya Kau Akan Dapat Gunai Itu Untuk Seumur Hidup Mu Hiebin Telah Saksikan Lihainya Sin Cie Sejak Itu Ia Telah Kagumi Sangat Pamannya Ini Benar Ia Sembrono Akan Tetapi Mendengar Kata-kata Gurunya Mendadakan Ia Dapat Satu Ingatan Baru Lalu Dengan Tiba-tiba Ia Berlutut Di Depan Paman Cilik Itu Akan Mangguk Beberapa Kali Aku Mohon Sio Sio Berikan Pengajaran Kepadaku Ia Memohon Dengan Tergesa Gesa Sin Cie Berlutut Juga Untuk Membalas Hormat Jangan Jangan Tak Berani Aku Terima Hormat Mu Ini Kata Ia Ia Pulantas Angkat Bangun Sutik Itu Di Belakang Hari Karena Ingat Budinya Cui Ciusan Yang Telah Ajarkan Ia Silat Dan Tolong Jiwanya Sin Cie Ajarkan Juga Ia Bin Beberapa Rupa Ilmu Kepandayan Setelah Mana Orang Sini Rono Ini Selanjutnya Telah Jadi Berubah Bagaikan Seorang Lain Habis Bersantap Empat Orang Ini Masuk Juga Untuk Tidur Tapi Mereka Tak Dapat Beristirahat Lama Seng Pagi Sudah Lantas Datang Baru Saja Mereka Bangun Di Luar Sudah Ada Suara Orang Mengetuk Pintu Kemudian Masuklah Satu Orang Yang Membawa Karcis Namanya Un Beng Tat Dia Ini Undang Ye Chin Berempat Kamu Pandai Sekali Membuat Penyelidikan Kata Tong P.T.E. Suifo Sambil Tertawa Dengan Lekas Sekali Kamu Telah Dapat Ketahui Tempat Mondok Kami Lantas Mereka Dan Dan Ikut Utusan Beng Tat Itu Ketika Sebentar Kemudian Mereka Tiba Di Rumah Keluarga Un Disana Sudah Berkumpul Banyak Sekali Penduduk Kampung Sedang Di Lain Pihak Dengan Saling Susul Datang Tukang Tukang Pikul Dari Dalam Kota Yang Angkut Beras Beng Tat Sudah Kirim Orang Orang Yang Kedalam Kota Kye Chiu Untuk Beli Beras Itu Kota Kye Chiu Beras Mendadak Demikian Banyak Sulit Juga Beras Ada Tapi Segera Orang Menaiki Harga Hingga Beng Tat Mesti Membayar Lebih Mahal Beberapa Ratus Cil Perat Lebih Dahulu Toa Yaya Ini Minta Uye Chin Periksa Jumlah Beras Habis Itu Ia Mulai Membagi Bagikannya Kepada Sekalian Penduduk Kampung Mereka Ini Belum Tau Duduknya Hal Mereka Semua Heran Kenapa Tidak Hujan Tidak Angin Jago Jago Yang Jahat Dan Kejam Itu Mendadak Sontak Menjadi Dermawan Dan Mengamal Beras Demikian Banyak Uye Chin Saksikan Beng Tat Membagi Beras Dengan Rapi Walaupun Itu Dilakukan Dengan Sangat Terpaksa Karena Ini Tidak Lagi Ia Menggoda Jago Tua Itu Ia Tidak Mau Mengejek Begitu Lekas 400 Pikul Beras Telah Terbagi Habis Tanpa Ajal Lagi Sin Chie Totok Di Beng Gie Dan Urut Padanya Hingga Jago Si Un Yang Kedua Ini Lantas Saja Sadar Cuma Sebab Ia Telah Ditotok Sejak Tadi Malam Dan Diantapkan Terlalu Lama Ia Masih Lemah Hingga Ia Cuma Dapat Menungkuli Saja Kemendungkolannya Pembagian Beras Dilakukan Terus Sampai Maghrib Sampai Habis Semuanya 1.600 Pikul Selama Mana Setiap 400 Pikul Dengan Menetapi Janji Sin Chie Totok Sadar Tiap Jago Si Un Itu Hingga Akhirnya Sadarlah Semuanya Empat Jago Di Akhirnya Anak Muda Ini Menjurah Kepada Ngo C.O. Dari C.O. Liyang P. Harap Dimaafkan Aku Yang Muda Telah Berbuat Banyak Kesalahan Katanya Uye Chin Tertawa Dia Kata Kepada Kelima Cuan Rumahnya Walaupun Kamu Telah Hamburkan 1.600 Pikul Beras Hal Mana Tentunya Membuat Sedikit Sakit Hatimu Akan Tetapi Karena Itu Namamu Telah Dapat Diperbaiki Tidak Sedikit Inilah Satu Perbuatan Amal Yang Untuk Kamu Ada Banyak Kebaikannya Maka Janganlah Kamu Tidak Meninsyafinya Habis Itu Uye Chin Hendak Ajak Tetapi Justru Waktu Itu Dari Dalam Bertindak Keluar Sambil Berlari-lari Dua Orang Perempuan Yang Di Depan Un Gie Yang Di Belakang Gadisnya Ceng Ceng Wan Siang Kong Apakah Hendak Pergi Sekarang Un Gie Tanya Anak Muda Itu Manggut Benar Poh Bo Si Tid Hendak Berangkat Sekarang Jawabnya Seraya Terus Minta Pamit Tubuhnya Un Gie Gemetar Dengan Tiba-tiba Dimana Sebenarnya Kuburan Danyonya Ini Tanya Wan Siang Kong Tolong Kau Ajak Aku Pergi Melihat Kuburannya Itu Sin Cie Belum Sempat Menjawab Atau Ia Dengar Suara Angin Menyambar Hingga Ia Terperanjat Segera Ia Menoleh Dan Berlompat Dan Di Lain Saat Dengan Beruntun Ia Dapat Sanggapi Empat Potong Golok Terbang Akan Tetapi Menyusul Itu Ugie Menjerit Keras Lalu Tubuhnya Terhuyung Rubuh Di Belakangnya Kelihatan Tertancap Sebatang Golok Terbang Nancapnya Dalam Sekali Karena Hampir Gagang Golok Turut Terpendam Nyonya Yang Neas Itu Rubuh Tanpa Berkutik Pula Ceng Menjerit Ia Tubruk Ibunya Itu Tangannya Diulur Untuk Cabut Golok Itu Jangan Cabut Uye Chin Menjegah Jika Dicabut Dia Akan Menutup Metu Chin Chie Segera Ketahui Siapa Yang Sudah Lakukan Pembokongan Itu Maka Tanpa Bilang Suatu Apa Ia Menimpuk Dengan Empat Huit Di Tangannya Terhadap Un Beng Chie Su Yaya Itu Telah Umbar Napsu Amarahnya Ia Mendongkol Yang Chin Chie Tidak Rubuh Karena Bokongannya Tetapi Ia Puas Dengan Rubuh Un Gie Habis Menyerang Ia Berdiri Mengawasi Dengan Senyuman Iblisnya Maka Itu Ia Bisa Lihat Si Anak Muda Serang Ia Untuk Luputkan Diri Dari Huit Oh Yang Bisa Makan Tuan Ia Berkelit Sambil Gulingkan Tubuhnya Ia Berhasil Habis Diserang Dia Lompat Bangun Akan Tetapi Berbareng Dengan Itu Ia Rasai Bebokongnya Juga Pahal Kanannya Menjadi Baal Dengan Tiba-tiba Menyusul Mana Ia Rubuh Sendirinya Sin Chie Tau Jago Chio Liyang Pei Ini Ahli Golok Terbang Sudah Sewajarnya Saja Dia Akan Pandai Menyelamatkan Diri Dari Golok Golok Yang Liyah Itu Maka Itu Ia Sudah Lantas Bertindak Begitu Lekas Ia Menimpuk Dengan Empat Ia Susu Serangannya Dengan Dua Butir Biji Ia Menimpuk Secara Hebat Beng Sia Tidak Dapat Tolong Dirinya Ia Rubuh Seketika Napasnya Berhenti Kapan Si Anak Muda Memandang Ceng Ceng Ia Tampak Si Nona Numperah Di Tanah Sambil Peluki Tubuh Ibunya Saking Sedih Nona Ini Menangis Tanpa Mengeluarkan Suara Ia Lantas Menghampirkannya Hingga Ia Lihat Tegas Sifatnya Golok Terbang Itu Yang Masih Nancap Di Belakang Sinyonya Ia Insya Nona Itu Sukar Dapat Ditolong Pula Maka Tidak Ayau Lagi Ia Menotok Dua Kali Setiap Kalinya Didekat Iga Untuk Menutup Jalan Darah Secara Demikian Nona Yang Malang Nasibnya Itu Jadi Tak Usah Menderita Lebih Lama Lagi Karena Totokan Itu Ugie Buka Kedua Matanya Ia Lagi Menanggung Akan Tetapi Ia Bisa Pandang Gadisnya Sambil Bersenyum Jangan Bersusah Hati Ceng Katanya Kepada Anak Darah Itu Sekarang Aku Dapat Susul Ayahmu Untuk Menemuinya Dengan Berada Di Damping Ayahmu Itu Tidak Akan Ada Lagi Orang Yang Berani Menghina Aku Ceng Ceng Menangis Terseduh Ia Mangguk Tetapi Tak Dapat Ia Mengucapkan Kata Kata Unggye Memandang Sinciye Ia Berkata Pula Wan Siang Kong Ada Satu Hal Tentang Mana Mesti Kau Beritahu Aku Dengan Sebenar Benarnya Tak Dapat Kau Menyembunyikannya Sedikit Juga Apakah Itu Pebotanya Si Anak Muda Ia Ini Mengucurkan Air Mati Saking Terharu Dia Meninggalkan Surat Lasiat Atau Tidak Unggye Tanya Dia Pernah Menyebut Nyebut Aku Atau Tidak He Lo Chiampoy Telah Meninggalkan Seperangkat Peta Ilmu Silat Sinciye Jawab Ketika Kemarin Aku Pecahkan Ninggo Heng Tin Aku Telah Gunakan Ilmu Silat Yang Didapatinya Dari Peta Itu Dengan Begitu Bisalah Dianggap Aku Telah Balaskan Dia Punya Sakit Hati Hingga Dendamannya Terlampia Sudah Apakah Dia Tidak Meninggalkan Surat Untuk Kun Tanya Pula Sinciye Menggelengkan Kepala Tidak Sahutnya Dengan Pelahan Nyonya Itu Nampaknya Putus Asa Setelah Dia Minum Itu Racun Habislah Tenaganya Berkata Nyonya Ini Dengan Lemah Di Atas Langit Rohnya Lo Chiampoy Tentu Ketaui Itu Sinciye Menghibur Tentu Tidak Akan Sesalkan Poh Bo Tentu Dia Telah Menutup Metu Karena Sakit Dan Berduka Ugie Kata Pula Pada Mulanya Tentu Sekali Dia Menyangka Akulah Yang Racun Dia Maka Sekarang Walau Duduknya Perkara Sudah Jadi Terang Tuh Sudah Kaset Sinciye Sangat Berduka Apapula Kapan Ia Lihat Kedua Tangannya Sinyonya Telah Dilonjorkan Dan Wajahnya Berbah Tiba Tiba Ia Ingat Pesannya Kim Cho Along Kun Yang Termuat Di Dalam Peta Dalam Kim Cho Apit Kip Di Dalam Kitab Itu Tuh Ada Disebut Namanya Un Gie Maka Lekas Lekas Ya Rogoh Sakunya Tuh Bo Lihat Ini Berkata Ia Seraya Perliapkan Tulisannya Kim Cho Along Kun Un Gie Sudah Mulai Rapatkan Kedua Matanya Ketika Ia Lantas Membukanya Pula Sesaat Itu Mendagak Saja Ia Jadi Segar Pula Aku Kenali Tulisan Dia Bukan Main Terharunya Sin Cie Akan Tampak Kegirangan Sinyonya Mirip Dengan Kegirangan Satu Bocah Un Gie Baka Tulisan Di Pinggir Peta Itu Siapa Dapati Mestika Dia Mesti Pergi Ke Cio Yang Dikie Ciu Ciat Kang Untuk Cari Un Gie Kepadanya Harus Diserahkan Uang Mas Sejumlah Sepuluh Laksat Itulah Dimaksudkan Air Mukanya Jadi Terang Dan Ramai Ia Sambar Tangannya Si Anak Muda Untuk Dicekal Dengan Keras Nyata Dia Tidak Sesalkan Aku Aku Tak Mau Menerima Uangnya Itu Asal Aku Ketau Dia Masih Ingat Aku Dia Masih Pikiri Aku Sekarang Aku Hendak Pergi Aku Hendak Pergi Menemui Dia Sin Cie Tau Tenaga Sinyonya Sudah Hampir Habis Maka Ia Ingin Menghiburi Ceng Ceng Ugie Sudah Tutup Kedua Matanya Atau Tiba Tiba Ia Buka Pula Wan Siang Kong Lagi Dua Hal Aku Hendak Minta Dari Kau Katanya Dan Aku Ingin Kau Menerimanya Dengan Baik Silahkan Sebutkan Itu Poh Bo Sin Cie Lantas Berikan Jawabannya Segala Apa Yang Aku Sanggup Pasti Aku Akan Menyanggupinya Yang Pertama Aku Yang Bernasib Buruk Itu Dan Kedua Kedua Sekonyong Konyong Ia Berhenti Yang Kedua Apakah Itu Perbo Sin Cie Tegaskan Silahkan Perbo Menyebutkannya Yang Kedua Itu Kamu Kamu Ia Lantas Tunjuk Ceng Tak Dapat Ia Meneruskannya Lantas Kedua Matanya Ditutup Rapat Kepalanya Teklok Dan Ia Tidak Berkutik Lagi Sin Cie Segera Rabah Dada Berhenti Jalan Ceng Ceng Mendekam Di Tubuh Ibunya Ia Menangis Menggerung Gerung Tapi Ia Tak Menangis Selama Segera Ia Pingsan Sin Cie Terkejut Adik Ceng Adik Ceng Ia Memanggil Berulang Ulang Tidak Apa-apa Uye Ceng Bilang Itulah Disebabkan Kedukaannya Yang Sangat Su Heng Ini Nyalakan Api Tekesan Ia Sulut Sepotong Sumbu Dengan Ia Asapkan Hidungnya Si Nona Maka Tidak Lama Setelah Berbangkis Ceng Ceng Ingat Akan Dirinya Ia Buka Kedua Matanya Dengan Pelahan Lahan Nampaknya Ia Seperti Hilang Ingatannya Bagaimana Rasamu Adik Ceng Sin Cie Tanya Dengan Pelahan Nona Itu Tidak Menjawab Uye Chin Dan Sio Hui Merasa Aneh Mereka Tidak Tau Hubungan Di Antara Sin Cie Dan Uye Dan Gadis Nyonya Ini Di Mata Mereka Ibu Dan Anak Itu Mesti Ada Anggau Tak Keluarga Un Akan Tetapi Kenapa Mereka Justeru Dicelakakan Ngo Cio Dari Cio Liyang Pei Adik Ceng Mari Kau Turut Kami Kata Sin Cie Dengan Air Mat Bercucuran Tak Dapat Kau Tinggal Disini Lebih Lama Pula Ceng Masih Bungkam Tetapi Ia Dapat Manggut Tanpa Bilang Suatu Apa Tanpa Likat Juga Sin Cie Pondong Tubuhnya Un Gie Untuk Terus Dibawa Bertindak Keluar Di Waktu Begitu Ia Tidak Ambil Mumet Lagi Kepada Keluarga Un Ceng Ceng Berbangkit Ia Ikuti Anak Muda Itu Uye Chin Bersama Sama Si Yau Hwi Dan Hie Bin Pun Segera Bertindak Akan Tinggalkan Cuan Rumah Beng Tat Dan Tiga Saudaranya Dan Yang Lainnya Pula Berdiri Melongot Hati Mereka Panas Bukankah Mereka Telah Dianggap Sebagai Bukan Manusia Lagi Tidak Satu Di Antara Rombongannya Si Anak Muda Gubris Mereka Dan Mereka Mesti Antapkan Saja Orang Bawa Pergi Dua Anggauta Keluarganya Itu Anak Perempuan Keponakan Dan Cucu Mereka Mengin Syafili Yahainya Si Anak Muda Dan Suheng Nya Ini Mereka Juri Hingga Tak Berani Mereka Maju Untuk Menghalangi Sekeluarnya Dari Pekarangan Uye Chin Berikan Seratus Tel Pada Hiabin Muridnya Kau Bawa Uang Ini Kepada Petani Yang Rumahnya Kita Tumpangi Kata Dia Kau Berikan Uang Ini Kepada Mereka Lalu Kau Minta Mereka Pindah Malam Ini Juga Hiabin Sambuti Uang Itu Tetapi Ia Awasi Gurunya Agaknya Ia Heran Kenapa Dia Mesti Pindah Sekarang Juga Tanyanya Pihak Chiol Yang Tidak Dapat Berbuat Apa Jua Terhadap Kita Pasti Sekali Mereka Akan Tumpleki Kemendongkolannya Terhadap Lain Orang Seng Guru Menerangkan Petani Itu Beri Tempat Menumpang Kepada Kita Pasti Sekali Dia Orang Bakal Disatroni Keluarga Un Itu Baru Sekarang Seng Murid Mengerti Suhu Benar Ia Memuji Dan Ia Lantas Lari Ke Rumahnya Si Orang Tani Untuk Serahkan Uang Itu Buat Minta Mereka Pindah Lantas Sin Cie Tunggu Sampai Orang Si Cui Itu Kembali Baru Mereka Melanjuti Perjalanan Akan Tinggalkan Desa Cio Li Yang Itu Mereka Lakoni Perjalanan Terus Selama 30 Li Lebih Baru Mereka Singgah Di Sebuah Kuil Tua Dan Rusak Di Atas Satu Bukit Tiga Huruf Lengkoan Bio Yang Sudah Hampir Hapus Adalah Namanya Kuil Yang Tak Terawat Itu Di Sini Kita Beristirahat Uye Chin Bilang Mereka Memasuki Ruangan Rusak Dan Kotor Disana Sini Dengan Galagasinya Juga Mereka Duduk Di Ruang Tengah Dimana Tubuhnya Uye Diletaki Didamping Mereka Bagaimana Hendak Kita Urus Jenazah Nyonya Ini Tanya Uye Chin Itu Adalah Soal Paling Penting Apakah Kita Kubur Di Sini Saja Atau Kita Pergi Ke Kota Untuk Merawat Dahulu Dengan Baik Sint Tidak Menjawab Ia Kerutkan Alisnya Menyatakan Uye Chin Aku Kawatir Kita Tidak Merdeka Pembesar Negeri Tentu Akan Menanyakannya Dengan Melit Kita Boleh Tidak Usah Kawatir Tapi Pasti Sudah Kita Bakal Ngalami Kesulitan Dan Berabeh Dengan Pikirannya Ini Uye Chin Menginginkan Nyonya Itu Dikubur Disitu Saja Tidak Itu Tak Dapat Dilakukan Ceng Ceng Nyatakan Tak Setuju Ibu Telah Menyatakan Dikuburnya Ayahmu Itu Tanya Uye Chin Ceng Ceng Tak Dapat Dia Menjawabnya Ia Tidak Tau Dimana Letaknya Kuburan Ayahnya Itu Maka Ia Awasi Sin Chie Di Gunung Hoasan Kita Kata Sin Chie Tanpa Tunggu Ditanya Lagi Uye Chin Heran Tak Terkecuali Ceng Cheng Sendiri Ayahnya Itu Adalah Kim Coalong Kun He Lo Chiam Puh Itu Orang Kang Gagah Dan Aneh Sin Chie Terangkan Pula Usianya Uye Chin Tak Berjauhan Dengan Usianya Kim Coalong Kun Ketika Ia Mulai Dapat Perkenan Akan Berkelana Namanya Kim Coalong Kun Sudah Menggetarkan Dunia Rimba Persilatan Maka Itu Berbareng Heran Ia Pun Menjadi Kagum Hingga Dengan Sendirinya Ia Tambah Menghormati Nyonya Yang Rebah Didamping Mereka Aku Mempunyai Satu Usul Kata Ia Kemudian Setelah Ia Berpikir Sekian Lama Aku Harap Nona Tidak Buat Kecil Hati Ceng Ceng Liatu Ye Chin Sudah Berusia Lanjut Silahkan Utarakan Itu Lopeh Kata Dia Ye Chin Tunjuk Sin Chie Dia Ini Ada Sute Aku Dari Itu Tak Dapat Aku Terima Kau Panggil Lopeh Padaku Kata Kau Memanggil Toh Aku Saja Hie Bin Segera Melirik Pada Ceng Ceng Begini Gayanya Apa Aku Bukan Mesti Panggil Kau Padamu Pikir Dia Kau Toh Cuma Satu Bocah Perempuan Ceng Ceng Menoleh Pada Sin Chie Baru Ia Menjawab Apa Yang Toh Aku Bilang Pasti Aku Akan Dengar Sahut Ia Yang Lantas Ubah Panggilannya Ah Benar Benar Terguguh Dengan Tidak Malu Malu Lagi Dia Panggil Toh Aku Pada Suhu Si Tolol Ini Sibuk Memikirkannya Sudah Punya Paman Cilik Sekarang Ia Bakal Punya Lagi Satu Dibi Demikian Muda Belia Tentu Sekali Uye Chin Tidak Pernah Sangka Apa Yang Dipikirkan Muridnya Itu Yang Berdiri Dengan Melongo Ibumu Ingin Dikubur Bersama Ayahmu Pasti Mesti Kita Wujudkan Keinginannya Itu Berkata Pula Uye Chin Pada Si Nona Yang Dalam Sedetik Saja Menjadi Adik Perempuannya Tapi Pelaksanaannya Itu Sulit Sekali Jangan Kita Sebut Sebut Dahulu Halnya Perjalanan Dari Sini Ke Hoasan Yang Ribuan Li Jauhnya Hingga Untuk Angkut Layon Saja Sudah Sukar Umpamakan Saja Kita Bisa Sampaikan Gunung Hoasan Adik Tentu Tidak Ketaui Berapa Tingginya Gunung Itu Dari Kaki Gunung Saja Layon Tak Dapat Dibawa Naik Ke Puncak Ceng Ceng Mengawasi Dengan Tercengang Begitu Tanyanya Habis Bagaimana Masih Ada Satu Jalan Lain Sahut Uye Chin Kita Sambut Tulang Tulang Mendilang Ayahmu Itu Untuk Dibawa Kemari Untuk Dikubur Bersama Jenasah Ibumu Ayahmu Sudah Berdiam Dengan Tenang Adalah Kurang Sempurna Untuk Ganggu Ia Dengan Kepindahan Tempat Kuburannya Ceng Ceng Bingung Hingga Ia Menangis Pula Habis Tanya Dia Oleh Karena Semua Kesulitan Itu Ujar Pula Uye Chin Aku Pikir Baiklah Jenazah Ibumu Dibakar Lantas Tulang Dan Abunya Kita Antar Kehoasan Untuk Dikubur Bersama Ayahmu Ceng Ceng Terceng Kurang Setuju Ia Dengan Usul Itu Akan Tetapi Apa Daya Maka Di Akhirnya Selang Beberapa Saat Ia Manggut Tapi Air Matanya Mengucur Dengan Deras Uye Chin Lantas Ajak Sin Chie Dan Hie Bin Pergi Keluar Untuk Kumpuli Rumput Dan Kayu Bakar Sedapat Dapatnya Untuk Mengumpulkan Itu Mereka Ambil Tempo Setian Lama Setelah Itu Tubuhnya Un Gie Di Bawa Keluar Akan Dilain Saat Pembakaran Telah Dimulai Sakit Hatinya Ceng Ceng Ia Mendekam Di Tanah Dan Menangis Mengulun Sejak Dilahirkan Ia Seperti Hidup Menyendiri Di Sebuah Rumah Tangga Yang Istimewa Kecuali Ibunya Tidak Ada Seorang Lain Juga Yang Menyayangi Dia Sebaliknya Senantiasa Orang Tertawakan Dia Sindir Padanya Atau Paling Ringan Orang Lirik Ia Secara Dingin Suasana Keluarga Yang Luar Biasa Itu Membuat Ia Mempunyai Tabat Yang Luar Biasa Itu Ia Jadi Aneh Dan Bandel Sekarang Setelah Ibunya Meninggalkan Ia Sebatang Kara Ia Pun Mesti Lihat Tubuh Ibunya Di Antara Api Yang Berkobar Besar Uye Chin Semua Tau Orang Sangat Berduka Dan Percuma Saja Untuk Hiburkan Atau Nasihati Padanya Dari Itu Semua Berdiam Mengantapkan Dia Umbar Kedukaannya Itu Banyak Waktu Dilewatkan Untuk Tunggu Pembakaran Mayat Selesai Chin Chie Telah Cari Sebuah Gucci Maka Setelah Api Padam Ia Kumpuli Abu Dan Sisa Tulang Untuk Dimasuki Kedalam Gucci Itu Buat Ditutup Rapat Ia Menjura Dua Kali Kepada Abu Itu Dan Kata Dalam Hatinya Pahbo Aku Harap Kau Tenangkan Hatimu Pasti Sekali Aku Nanti Antar Pahbo Kehoasan Untuk Dikubur Bersama Dengan Baik Baik Tidak Nanti Aku Sias Yakan Pesan Pahbo Uye Chin Lihat Segala Apa Telah Selesai Lalu Ia Kata Pada Sin Chie Kita Hendak Antar Mas Ini Kekio So Chie Kang Seluruh Kang Se Dan An Hui Untuk Mencari Hubungan Di Sana Untuk Persiapan Mereka Di Selatan Nanti Menyambut Begitu Lekas Kita Di Tionggoan Sudah Mulai Angkat Senjata Kau Berhasil Merampas Pulang Emas Ini Sute Tak Kecil Jasamu Ini Tadinya Aku Tak Tahu Bahwa Emas Ini Demikian Berharga Kata Cheng Coba Tidak Ye Iyieto Aku Datang Sendiri Pastilah Aku Telah Membuat Gagal Usaha Besar Dari Giamong Asal Kau Ketau Itu Itulah Bagus Hie Iyieto Campur Bicara Tidak Biasanya Cheng Ceng Nyerah Kalah Bicara Iyieto Pemuda Itu Maksudkan Dia Maka Wajahnya Jadi Berubah Lantas Dia Kata Pula Jikalau Bukan Uyieto Aku Sendiri Yang Antara Mas Ini Aku Khawatir Di Tengah Jalan Nanti Terbit Onar Pula Inilah Sindiran Hebat Untuk Hie Bin Yang Dianggapnya Tidak Berguna Sudah Tidak Mampu Lindungi Emas Itu Masih Hie Bin Hendak Melawan Bicara Akan Tetap T.U Ye Chin Deliki Ia Untuk Cegah Ia Banyak Mulut Jika Lawan Sutue Dan Unkoh Nio Tidak Punya Urusan Penting Bagaimana Kelam Hia Untuk Menemui Suhu Sekalian Mohon Pengunjukannya Sahut Sin Chie Di Lam Hia Juga Aku Hendak Menemui Cui Suhu Bersama Saudara Chusan Sudah Kembali Ke Siam Saya Uye Chin Menerangkan Sekarang Ini Suasana Sudah Genting Sekali Mungkin Pergerakannya Dia Tinggal Menunggu Waktunya Saja Hatinya Sin Chie Tergerak Dengan Begitu Telah Sampailah Saatnya Dua Matanya Lantas Menjadi Merah Segera Ia Kata Jikalau Begitu Siaw Te Hendak Lantas Pergi Ke Siam Sai Untuk Menemui Suhu Tidak Jadi Siaw Te Pergi Ke Kiyokeng Bagaimana Pikiran Toako Sute Ini Hargakan Toak Konya Itu Maka Ia Menanya Demikian Giam Meng Hendak Bergerak Dia Sedang Membutuhkan Banyak Pembantu Sahut Uye Chin Sute Mempunyai Kepandayan Begini Sempurna Dengan Sute Pergi Ke Siam Sai Untuk Bantu Dia Itulah Bagus Sekali Aku Percaya Sute Di belakang Hari Kau akan Berbuat Banyak Untuk Rakyat Dalam Hal Itu Aku Mengharap Pimpinan Suheng Kata Sute Ini Yang Halus Sekali Budi Pekertinya Uye Chin Tertawa Menampak Sikap Yang Halus Itu Tak Dapat Aku Telat Kau Berbangkit Ia Angkat Kedua Tangannya Lantas Ia Memutar Tubuh Untuk Bertindak Pergi Hie Binkasih Hormat Pada Paman Cilipnya Untuk Pamitan Engko Sin Cie Rawat Dirimu Baik Baik Si Oh Wip Pesan Ketika Ia Pun Pamitan Dari Itu Kawan Semasa Kecil Si Anak Muda Manggut Tolong Sampaikan Hormatku Kepada Ncim Ia Pesan Tolong Sampaikan Pada Ncim Bahwa Aku Senantiasa Ingat Dia Ibu Juga Sering Sebut Kau Engko Bilang Si Nona Apabila Ibu Tau Kau Sudah Jadi Begini Besar Pasti Ia Akan Jadi Sangat Girang Nah Aku Pergi Nona Ini Memberi Hormat Segera Ia Susulu Ye Chin Mereka Menuju Keselatan Beberapa Kali Ini Nona Masih Menoleh Untuk Lambai Lambaikan Tangannya Sehingga Sin Chie Saban Saban Membalasnya Sampai Tiga Orang Itu Sudah Lenyap Dari Pandangan Matanya Hektometer Tiba-tiba Terdengar Suaranya Ceng Kenapa Kau Tidak Susul Dia Untuk Lambaikan Tangan Pula Sin Chie Melengat Inilah Ia Tidak Sangka Ia Pun Tidak Tau Hatinya Nona Ini Kenapa Kau Tidak Turut Dia Pergi Bersama Ceng Ceng Kata Dengan Susul Dia Bukankah Kau Tak Akan Merasa Berat Sebagai Ini Baru Sekarang Sin Chie Insya Sebab Musabat Marahnya Nona Ini Ia Tidak Jadi Gesar Sebaliknya Ia Tertawa Kau Belum Tau Katanya Ketika Aku Masih Kecil Aku Hadapi Ancaman Bahaya Besar Itu Waktu Adalah Ibunya Nona Itu Yang Tolong Aku Sejak Masih Kecil Itu Kami Biasa Bermain Berdua Saja Ceng Ceng Jadi Semakin Mendongkol Ia Jumput Sepotong Batu Dan Tim Puki Itu Secara Sembarangan Kepada Tangga Batu Sehingga Munkrat Lelatu Api Itulah Persahabatan Rapat Sekali Katanya Kemudian Dengan Dingin Sin Chie Tau Adat Kuko Aisi Nona Ia Antapkan Saja Tapi Ini Justru Membuat Nona Itu Makin Panas Sambil Tertawa Tawa Tapi Melihat Aku Kau Mas Gul Katanya Kapannya Aku Mas Gul Tak Gembira Bicara Dengan Musin Chie Tanya Ya Itu Orang Manis Budi Selagi Kau Kecil Kau Sangat Disayangi Akan Tetapi Aku Aku Tidak Punya Ibu Lantas Yah Menangis Ah Jangan Kau Turuti Saja Adatmu Kata Sin Chie Dengan Mas Gul Sekarang Harus Kita Berdamai Bagaimana Kita Mesti Berbuat Selanjutnya Mendengar Begitu Mukanya Ceng Ceng Berubah Menjadi Merah Dadu Apakah Yang Hendak Didamaikan Lagi Katanya Pergikah Susul Adikmu Sia Hui Itu Aku Ada Satu Anak Sengsara Biarkan Aku Terumbang Ambing Di Ujung Langit Dan Pojok Laut Bimung Sin Chie Untuk Menjawab Ia Pun Mesti Pikirkan Bagaimana Hendak Diatur Mengenai Nona Ini Ia Merasa Sulit Hingga Ia Diam Saja Ceng Ceng Lihat Orang Bungkam Dan Bengong Saja Ia Jumput Guci Abu Dan Tulang Ibunya Ia Lantas Bertindak Pergi Kau Hendak Pergi Kemana Tanya Si Anak Muda Perlu Apa Kau Perdulikan Aku Balik Tanya Si Nona Ia Bertindak Terus Ke Arah Utara Dengan Terpaksa Sin Chie Mengikuti Nona Itu Tetap Diam Saja Sin Chie Coba Mengajaknya Bicara Dia Itu Tidak Memperdulikannya Akhirnya Sampailah Mereka Di Kota Kim Hoa Setelah Ambil Pondokan Ceng Ceng Pergi Akan Beli Seperangkat Pakaian Orang Lelaki Berikut Sepatu Dan Ikat Kepalanya Untuk Ia Menyamar Sebagai Satu Pemuda Sin Chie Tau Karena Berlalunya Dengan Kesusu Nona Itu Tidak Bekal Banyak Uang Maka Selagi Sinona Keluar Ia Selipkan Dua Potong Emas Dalam Saku Bajunya Tapi Kapan Ceng Ceng Kembali Dan Dapati Uang Itu Ia Bawa Ke Kamarnya Si Anak Muda Untuk Dikembalikan Dan Malam Itu Ia Keluar Seorang Diri Untuk Bekerja Di Rumahnya Satu Penduduk Hartawan Hingga Ia Jadi Mempunyai 500 Child Perat Besok Paginya Kota Jadi Gempar Karena Kecuriannya Si Hartawan Itu Segera Sin Cie Ketawi Itu Tentu Ada Perbuatan Kawan Wanitanya Ia Jadi Kerutkan Alis Ia Cerdik Dan Gagah Tapi Ia Seperti Habis Daya Akan Layani Ini Nona Luar Biasa Untuk Memohon Ia Tak Mau Ia Sungkan Akan Tetapi Untuk Tinggal Pergi Nona Itu Ia Tidak Tega Itulah Tak Dapat Dilakukan Ia Ada Satu Gadis Remaja Dan Sekarang Yatim Piatu Sebatang Kera Apa Bisa Ia Antapkan Dia Berkelana Seorang Diri Ia Jadi Sangat Bingung Di Hari Besoknya Itu Dua Anak Muda Ini Meninggalkan Kim Ho A Akan Menuju Ke G Si Nona Masih Mendongkol Ia Jalan Di Depan Hingga Si Pemuda Mesti Ikuti Dia Mereka Sudah Lalui 30 Li Lebih Tak Kala Cuaca Menjadi Buruk Dengan Tiba-tiba Awan Mendatangi Secara Cepat Udara Jadi Mendung Tandanya Seng Hujan Bakal Segera Turun Membasai Bumi Keduanya Lantas Cepatkan Tindakan Mereka Akan Tetapi Belum Sampai Lima Li Air Langit Itu Sudah Turun Juga Malah Lantas Dengan Lebat Sin Cie Sedia Payung Ia Tidak Kewatirkan Air Hujan Tapi Ceng Ceng Tidak Dari Itu Ia Lantas Saja Lari Keras Untuk Cari Tempat Meneduh Apalacur Disitu Tidak Ada Rumah Orang Tidak Ada Kuil Atau Paseban Umum Dimana Orang Bisa Berlindung Dari Serangan Air Langit Itu Sin Cie Bisa Lari Lebih Pesat Ia Serahkan Payung Pakai Ini Katanya Tanpa Menjawab Ceng Ceng Tolak Payung Itu Adik Ceng Berkata Si Anak Muda Kita Berdua Sudah Angkat Saudara Kita Telah Bersumpah Untuk Hidup Dan Mati Bersama Untuk Senang Dan Susah Dipikul Bersama Juga Kenapa Sekarang Kau Gusari Kokomo Mendengar Demikian Nona Ini Menjadi Lebih Sabar Jikalau Kau Tidak Ingin Bikin Aku Gusar Kau Mesti Turut Aku Dalam Satu Hal Kata Dia Sebutkan Itu Bilang Sinciye Jangan Kata Baru Satu Sepuluh Juga Dapat Aku Menerimanya Baik Kau Dengar Kata Nona Itu Sejak Hari Ini Kau Jangan Ketemui Pula Nona Dan Ibunya Jikalau Kau Terima Baik Permintaanku Ini Aku Segera Akan Hatur Maaf Terhadapmu Kata-kata Ini Ditutup Dengan Tertawa Yang Manis Sinciye Menjadi Sulit Sekali Ia Berhutang Budi Pada Anto Anio Ia Mesti Balas Budi Itu Maka Kenapa Sekarang Tak Ada Sebab Tak Ada Lantaran Tak Dapat Ia Menemuinya Yang Budiman Itu Sebagai Seorang Jujur Dan Kenal Budi Tak Dapat Ia Semibarang Mengiakan Si Nona Selagi Orang Terbenam Dalam Keragu-raguan Ceng Ceng Kata Memang Aku Sudah Duga Tak Nanti Kau Tega Meninggalkan Itu Adik Si Ia Lantas Putar Tubuhnya Dan Lari Dengan Pesat Adik Ceng Adik Ceng Sinciye Terperanjat Dan Memanggil Manggil Sinona Tidak Memperdulikannya Dia Lari Terus Syukur Untuk Mereka Sesudah Beberapa Pengkulan Mereka Dapati Sebuah Paseban Sinona Lantas Singgah Di Paseban Itu Si Anak Muda Susu Dia Pakaian Ceng Ceng Kuyuk Basah Semua Itu Waktu Musim Panas Dia Memakai Pakaian Yang Tipis Tapi Setelah Sekarang Pakaiannya Lepek Maka Berpeta Tegaslah Potongan Tubuhnya Ia Merasa Tidak Enak Sendirinya Apabila Ia Tampak Si Anak Muda Turut Masuk Bersama Sedang Anak Muda Itu Pun Likat Lantas Saja Ia Menangis Kau Menghina Aku Kau Menghina Aku Katanya Sambil Menangis Terus Inilah Aneh Kapannya Aku Hinakan Kau Pikir Si Anak Muda Ia Tidak Bilang Apa Apa Ia Buka Baju Luarnya Untuk Kerbongi Itu Pada Tubuh Si Nona Ia Pakai Payung Bajunya Itu Tidak Basah Ceng Ceng Ingat Kebinasaan Ibunya Dengan Tiba Tiba Saja Ia Menangis Ia Menangis Menggerung Gerung Sincie Sibuk Sendirinya Tak Tau Apa Ia Mesti Buat Untuk Mendiam Kan Nona Ini Terpaksa Ia Berdiam Saja Untung Berselang Tidak Lama Hujan Mulai Adah Dan Akhirnya Berhenti Ceng Ceng Masih Saja Menangis Akan Tetapi Sambil Menangis Itu Satu Kali Hingga Dengan Sendirinya Sinar Mati Mereka Bentrok Satu Dengan Lain Ia Lekas Berpaling Kembali Ia Menangis Keras Sincie Jadi Habis Sabar Aku Hendak Lihat Berapa Banyaknya Sih Air Matamu Pikir Dia Dan Dia Mengantapkannya Ketegangan Itu Berjalan Terus Sampai Sekian Lama Sampai Mendadak Terdengar Tindakan Kaki Yang Datangnya Dari Arah Utara Apabila Keduanya Menoleh Mereka Tampak Satu Petani Muda Sedang Tuntun Satu Nyonya Muda Memasuki Paseban Itu Sinyonya Rupanya Sedang Sakit Ia Merintih Saja Rupanya Si Petani Ada Suaminya Nyonya Itu Nampaknya Ia Sangat Merasa Kasihan Berulang Ia Menghiburkannya Oleh Karena Disitu Ada Orang Asing Ceng Ceng Berhenti Menangis Baik Aku Nanti Mencoba Pikir Sincie Yang Dengan Tiba-tiba Dapat Satu Pikiran Tidak Lama Pasangan Suami Istri Muda Itu Meninggalkan Paseban Ceng Ceng Lihat Hujan Sudah Berhenti Betul Ia Berniat Melanjutkan Perjalanannya Akan Tetapi Di saat Ia Berbangkit Untuk Bertindak Keluar Sekonyong Konyong Sincie Menjerit Aduh Aduh Ia Kaget Sekali Segera Ia Menoleh Hingga Ia Tampak Si Anak Muda Dengan Terbungkuk Bungkuk Sedang Pegangi Perutnya Anak Muda Itu Lantas Mendeplok Di Lantai Masih Saja Ia Teraduh Aduh Dan Pegangi Perutnya Mukanya Meringis Menahan Sakit Dalam Kagetnya Ceng Ceng Lompat Mendekati Ia Lihat Jidatnya Sincie Mandi Keringat Kau Kenapa Tanyanya Apakah Perutmu Sakit Sincie Tidak Menyahuti Sedang Dalam Hatinya Ia Berpikir Bersandiwara Tidak Boleh Ketalang Tanggung Dan Ia Tahan Embekannya Hingga Ketika Sinonara Belah Tangannya Tangannya Itu Dingin Bagaikan Eskau Kenapa Kenapa Tanya Pemudi Ini Yang Jadi Sibuk Bukan Main Si Anak Muda Merintih Ia Tidak Menjawab Tanpa Merasa Nona Itu Menangis Saking Bingung Dan Berkhawatir Adik Ceng Sakitku Ini Tak Dapat Disembuhkan Kemudian Kata Sin Cie Dengan Suara Lemah Tidak Usah Kau Perdulikan Aku Pergilah Kau Berangkat Tapi Kenapa Tidak Keruan Keruankah Sakit Tanya Sinonara Sejak Masih Kecil Aku Ada Punya Serupa Penyakit Sahut Sin Cie Dengan Susah Ialah Tak Dapat Aku Dibikin Mendongkol Atau Gusar Asal Orang Menerbitkannya Hatiku Pepat Lantas Penyakitku Itu Kumat Perutku Sakit Aduh Aduh Sakit Tamat Ceng Ceng Jadi Demikian Sibuk Hingga Lupa Dia Pada Adat Sopan Santun Ia Tubruk Si Anak Muda Untuk Dirangkul Dipeluki Lalu Ia Urut Dada Si Anak Muda Sin Cie Merasa Likat Sendirinya Karena Orang Peluk Ia Eng Sin Kemudian Sudah Eng Aku Minta Kau Jangan Bergusar Lagi Sin Cie Pikir Apabila Aku Tidak Terus Bersandi Wara Dia Bisa Sangka Aku Ada Satu Pemuda Ceriwis Maka Ia Tunduk Terus Ia Merintih Aku Nakal Tidak Hidup Lebih Lama Pula Ia Mengeluh Kalau Nanti Aku Menutup Meta Tolong Kau Kubur Mayatku Habis Itu Tolong Kau Beri Kabar Pada Wieto Aku Ia Merintih Pula Ia Mengeluh Akan Tetapi Dalam Hatinya Ia Tertawa Geli Tak Dapat Kau Mati Ceng Ceng Menangis Kau Tidak Tau Aku Bergusar Secara Main Main Saja Aku Gusar Bohong Sengaja Aku Hendak Gaduh Padamu Sedang Hatiku Sebenarnya Aku Suka Aku Sangat Suka Kau Jikalau Kau Mesti Mati Mari Kita Mati Bersama Heran Sinci Kaget Dia Ah Kiranya Dia Menyintai Aku Pikirnya Hatinya Lantas Memukul Ia Girang Ia Pun Likat Dalam Limbang Ia Jadi Berdiam Saja Ceng Ceng Masih Saja Berkhawatir Ia Sangka Si Pemuda Benar Benar Bakal Mati Maka Ia Merangkul Dengan Keras Sekali Engko Engko Tak Dapat Kau Mati Katanya Mereka Berada Demikian Dekat Sinci Membau Harum Istimewa Hatinya Goncang Tapi Mendadak Ia Seperti Sadar Sakit Hatiku Belum Terbalas Kera Bagaimana Aku Sudah Mencinta Demikian Ia Pikir Satu Laki-laki Mesti Berlaku Terus Terang Bagaimana Aku Dapat Pedayakan Satu Anak Dara Aku Bergusar Bohong Jangan Kau Anggap Sebenar Benarnya Kembali Si Pemuda Berikan Pengakuannya Tiba-tiba Saja Sinci Tertawa Sakitku Juga Sakit Bohong Jangan Kau Anggap Sebenar Benarnya Kata Dia Yang Kembali Tertawa Berkakakan Ceng Ceng Terperanjat Hingga Ia Melengat Dengan Tiba-tiba Ia Lepaskan Rangkulannya Dia Lompat Bangun Menyusul Mana Sebelah Tangannya Melayang Kekupingnya Si Anak Muda Hingga Sinci Rasai Kepalanya Pusing Bimukanya Terus Dia Lari Sinci Bimung Sekali Tadi Dia Bilang Dia Menyayangi Aku Dia Tak Dapat Hidup Tanpa Aku Kenapa Sekarang Dia Gusar Dan Pukul Aku Pikirnya Dalam Bingungnya Sinci Lompat Bangun Untuk Susu Si Nona Akan Mengikuti Di Belakangnya Ceng Ceng Sudah Umbar Adatnya Habis Itu Hatinya Lega Ketika Ia Menoleh Ia Lihat Tanda Merah Bergelang Di Pipi Kiri Si Anak Muda Bekas Gapelokannya Lantas Hatinya Jadi Lemah Tapi Ia Masih Likat Tanpa Kehendaknya Ia Telah Beberkan Rahasia Hatinya Ia Malu Sendirinya Ia Jengah Sekali Itu Maghrib Mereka Sampai Di Giau Lantas Mereka Cari Hotel Ceng Ceng Lantas Minta Disediakan Barang Makanan Sin Cie Duduk Di Satu Meja Untuk Bersantap Bersama Sama Tiba Tiba Si Pemudi Tertawa Sendirinya Mau Apa Ikuti Orang Saja Sungguh Menjemukan Katanya Sin Cie Rabat Pipinya Ia Pun Tertawa Perutku Sakit Itulah Sakit Bohong Katanya Yang Benar Benar Sakit Adalah Ini Ia Maksudkan Pipinya Sasaran Gaplokan Itu Ceng Ceng Tertawa Pula Itulah Tertawa Yang Membuat Mereka Berdua Akur Pula Hingga Mereka Bisa Bersantap Dengan Bernapsu Kemudian Mereka Pasang Ngomong Dengan Asik Malam Itu Mereka Tidur Dalam Kamar Masing-masing Puas Haktinya Ceng Ceng Akan Saksikan Pemuda Itu Ada Satu Laki-laki Terhormat Besoknya Pagi Sin Cie Kata Pada Si Nona Adik Ceng Pekerjaan Kita Paling Penting Sekarang Ini Adalah Antar Abu Ibumu Ke Gunung Hoasan Untuk Dikubur Di Sana Benar Sahut Sin Nona Sebenarnya Bagaimana Duduknya Maka Kau Dapat Menemui Kuburan Ayahku Nanti Kita Bicara Di Tengah Jalan Saja Jawab Pemuda Itu Si Pemudi Menuruti Dari Itu Setelah Sarapan Mereka Melanjuti Perjalanan Menuju Ke Utara Adalah Selagi Berjalan Sin Cie Tuturkan Kejadiannya Bagaimana Ia Ketemukan Tulang-tulangnya Kim Cho Alokun Di Dalam Gua Bagaimana Ia Dapati Peti Besi Yang Berisi Kitab Atau Peta Berharga Ia Tuturkan Semua Dengan Jelas Ceng Ceng Girang Berbareng Berduka Sin Cie Lanjuti Penuturannya Tentang Sepak Terjangnya Tio Cun Kiyu Dan Si Pendeta Yang Datang Dan Bekerja Bersama Kiyu Itu Ada Muridnya Su Ye Terangkan Ia Kemudian Dia Ada Seorang Yang Jahat Sekali Dan Itu Hwos Bukankah Pada Mukanya Ada Tanda Bekas Satu Luka Benar Itu Benar Sin Cie Mengasih Kepastian Dia Ada Gohin Ia Muridnya J Ye Ye Ceng Ceng Kasih Keterangan Lebih Jauh Sejak Ayah Lenyap Ye A Ye Semua Kirim Belasan Muridnya Ditetapkan Setiap Tiga Tahun Mereka Mesti Memberi Kabar Berhasil Tidaknya Penyelidikan Mereka Dua Binatang Itu Ada Sangat Jahat Pantas Mereka Terima Kebinasaan Mereka Secara Demikian Rupa Nona Ini Berhenti Sebentar Lalu Ia Menambahkan Ayah Telah Menutup Mata Setelah Mati Dia Masih Bisa Atur Daya Untuk Binasakan Musuh Musuhnya Sungguh Luar Biasa Sekali Ia Jadi Bangga Sekali Yayamu Semua Tau Ada Hubungan Di Antara Aku Dan Ayahmu Itu Aku Percaya Mereka Bakal Berdaya Lebih Keras Untuk Mencari Tau Hal Harta Besar Itu Dan Kuburan Ayahmu Sin Cie Utarakan Kemudian Tapi Mereka Tau Juga Mereka Tidak Sanggup Lawan Kau Percuma Saja Mereka Bikin Dirinya Tambah Sibuk Saja Kata Sin Nona Coba Ayah Masih Hidup Dan Ia Tau Kau Telah Hajar Mereka Kucar Kacir Begini Rupa Entah Betapa Girangnya Ayah Tapi Ibu Telah Menyaksikannya Sendiri Kau Labrak Mereka Tentu Ibu Akan Menyampaikannya Kepada Ayah Coba Kau Kasih Lihat Tulisannya Ayah Kepadaku Sin Cie Perlihatkan Apa Yang Diminta Sin Nona Ini Ada Barang Ayah Mu Harus Ini Dipulangi Kepadamu Ia Bilang Ceng Ceng Tidak Menjawab Dengan Penuh Perhatian Ia Awasi Peta Dan Tulisan Ayah Itu Nampaknya Ia Berduka Berbareng Bersukaria Juga Sejak Itu Setiap Ada Kesempatan Selagi Singgah Dipemondokan Ia Suka Keluarkan Peta Itu Untuk Diawasi Untuk Dibuat Ming Pada Suatu Hari Dua Anak Muda Ini Sampai Di Siongkang Tiba-tiba Si Pemud Dikata Engko Begitu Lekas Kita Sampai Di Lemhia Paling Dulu Kita Cari Itu Mustika Berharga Sin Cie Heran Kau Maksudkan Apa Tanyanya Bukankah Dalam Peta Ayah Ada Disebutkan Hal Mustika Berharga Sin Nona Baliki Bukankah Ayah Telah Menulis Siapa Dapatkan Mustika Itu Ia Mesti Berikan Itu Sepuluh Laksa Tel Mas Maka Teranglah Sudah Mustika Itu Mesti Berharga Besar Sekali Rupanya Sin Cie Baru Ingat Kau Benar Akan Tetapi Mengurus Urusan Kita Ada Lebih Penting Ujarnya Dengan Perlahan Pemuda Ini Senantiasa Ingat Gurunya Dan Habis Menemui Burunya Hendak Ia Menuntut Balas Untuk Ayahnya Kita Telah Punyakan Petanya Aku Pikir Dengan Cari Mustika Itu Tidak Nanti Kita Siasiakan Banyak Tempo Sin Nona Utarakan Habis Buat Apa Kita Punya Harta Besar Itu Sin Cie Tanya Adik Ceng Aku Harap Sukalah Kau Menjadi Orang Baik Baik Jangan Kau Terpancing Oleh Harta Besar Tapi Ceng Ceng Menjebikan Bibir Waktu Dia Masih Juga Dinasehati Dia Jadi Tidak Puas Hingga Itu Malam Tak Mau Di Dahar Di Hari Kedua Perjalanan Dilanjutkan Engkau Kata Sin Nona Selagi Berjalan Aku Cuma Ambil Emasnya Giamong 2000 Tel Mereka Itu Jadi Simbuk Luar Biasa Sampai Toa Su Heng Bu Turun Tangan Sendiri Untuk Merampas Pulang Emas Itu Kenapa Sikapnya Giamong Demikian Supat Keliru Jikalau Kau Anggap Giamong Cupat Pikiran Sin Cie Kasih Mengerti Aku Pernah Bertemu Sendiri Dengannya Di Aramah Tamah Dan Budiman Ia Tak Sayang Uangnya Untuk Menolong Mereka Yang Membutuhkannya Dia Lagi Berdaya Untuk Membebaskan Rakyat Jelata Dari Kesengsaraan Karenanya Ia Jadi Sangat Hemat Dia Adalah Satu Eng Hiong Satu Hau Hia Terbesar Emas 2000 Ciel Itu Ia Sangat Butuhkan Pasti Sekali Tak Bisa Ia Antapkan Lenyap Kalau Demikian Itulah Lain Ceng Ceng Bilang Sekarang Umpamakan Kita Hadiahkan Giamong Dengan 20 Laksa Ciel Emas Sampai 200 Laksa Ciel Emas Bagaimana Kau Pikir Tidakkah Itu Bagus Sin Cie Sadar Dengan Tiba Tiba Hingga Dia Lupakan Dirinya Dia Sambar Tangannya Si Nona Dan Cikal Itu Dengan Keras Adik Ceng Kenapa Pikiranku Jadi Begini Butek Berseru Dia Syukur Kau Memperingatinya Ceng Ceng Lepaskan Tangannya Tak Perlu Aku Dengan Pujian Mu Katanya Sudah Cukup Bagiku Asal Kemudian Kau Kurangi Teguran Mu Pemuda Itu Tertawa Umpama Berhasil Kita Mencari Harta Besar Itu Dan Kita Menghadiahkannya Kepada Giamong Sungguh Itu Ada Satu Berkah Besar Untuk Rakyat Jelata Katanya Dengan Girang Maka Keduanya Lantas Numperah Di Tepi Jalanan Mereka Beber Petanya Kim Cho Along Kun Untuk Diperdatakan Dengan Seksama E